Dua setan sembilan lapisan ini benar-benar tidak sederhana. Kekuatan ilusi di ruang iblis enam lapis ini sebenarnya mampu menembus diagram dao level roh dan menyerbu lautan jiwaku. Berdiri di ruang iblis enam lapisan, Ye Chen Feng menarik nafas dalam-dalam dan melangkah ke lautan petir. Gemuruh-gemuruh-gemuruh. Begitu dia memasuki lautan petir, sambaran petir yang tak berujung meledak, dengan gila-gilaan menghancurkan tubuhnya, ingin menghancurkannya. Jika seseorang tersesat dalam ilusi ini dan tidak dapat melepaskan diri, kesadaran mereka akan runtuh dan mereka akan mati. Ye Chen Feng menutup matanya dan mengendalikan otak pemakan dewa untuk melindungi lautan pikiran dan jiwanya saat dia dengan cepat terbang ke lautan petir. Saat dia terbang ke kedalaman lautan petir, tubuh Ye Chen Feng terus-menerus diledakkan oleh sambaran petir yang menakutkan, memperlihatkan tulang putihnya. Namun, Ye Chen Feng sama sekali tidak menyadarinya dan terus terbang lebih cepat. Bang-bang! Baut petir yang mengerikan menyerangnya selama waktu sebatang dupa. Ye Chen Feng penuh dengan luka, dan kakinya meledak. Setelah itu, pinggangnya juga hancur oleh sambaran petir. Baut petir yang tak berujung dengan gila-gilaan mengalir ke tubuhnya, ingin menghancurkan seluruh tubuhnya. Benar-benar ilusi yang realistis. Meskipun tubuh fisiknya hampir hancur oleh petir yang dahsyat, tidak ada jejak kepanikan di wajah Ye Chen Feng. Di bawah pengurangan cepat dari otak pemakan dewa, dia tahu bahwa semua ini palsu. Itu adalah ilusi. Jika dia merasakan ketakutan di hatinya, dia akan benar-benar bingung dengan semua ini. Dia akan tersesat di sini dan kehilangan nyawanya. Tekad Feng Chen terlalu kuat. Ilusi six layer demon space tidak mempengaruhinya sama sekali. Sepertinya dia benar-benar bisa memasuki ruang setan delapan lapisan dalam waktu terbatas ini. Melihat Ye Chen Feng terbang dengan kecepatan tinggi dengan hanya tersisa kepalanya, banyak orang menghela nafas secara emosional. Adapun litianyi, melihat Ye Chen Feng masuk ke gua iblis, wajahnya menjadi pucat. Di lingkungan yang tampak nyata ini, dia tidak tahu apakah dia akan benar-benar tersesat. Dengan sangat cepat, Ye Chen Feng melintasi ruang Huan Mo lapisan ke-6 dan tiba di ruang Huan Mo lapisan ke-7, berdiri di lautan api yang mengamuk. Terbang ke ruang lautan api yang terdistorsi, otak pemakan dewa sepenuhnya menahan erosi ilusi. Ye Chen Feng menutup matanya, mengabaikan perubahan di tubuhnya, dan dengan cepat terbang ke ruang Huan Mo ke-8. Apakah Feng Chen akan menciptakan keajaiban lain dengan menembus lapisan ke-8 ruang ilusi mythical hanya dalam 2 jam? Menyaksikan Ye Chen Feng mengabaikan ilusi dan bergerak dengan kecepatan ekstrim, sebuah ide berani muncul di benak Raja Iblis Begelombang dan yang lainnya. Mereka memiliki perasaan bahwa Ye Chen Feng mungkin benar-benar dapat menciptakan keajaiban dengan melintasi ruang iblis 9 lapisan dan mencapai akhir. Retak ruang? Begitu banyak celah ruang. Ye Chen Feng merasakan ruang terus-menerus hancur. Retakan spasial itu seperti mulut besar, tapi Ye Chen Feng tidak melambat, juga tidak mengelak. Sebaliknya, dia berubah menjadi serangkaian bayangan dan berlari ke depan dengan cepat. Saat dia bergerak maju, dia berulang kali ditelan oleh celah spasial yang menakutkan dan dicacah menjadi beberapa bagian. Namun, dia berpegang teguh pada hatinya dan mengabaikan semua ketakutan dan keputus asaan saat dia terus maju. Dia menahan kekuatan ilusi yang semakin kuat dan perlahan mendekati lapisan ruang terakhir. Lapisan ke sembilan, dia telah memasuki ruang setan sembilan lapisan. Ketika Litianyi melihat Ye Chen Feng melangkah ke gua iblis ilusi sembilan lapisan tak berujung yang seterang siang hari, dia kehilangan semua harapan. Namun, ketika Ye Chen Feng melangkah ke gua setan sembilan lapisan, mata Ki Cheng Tian dan yang lainnya berbinar. Gua setan sembilan lapisan juga dikenal sebagai ruang jantung. Memasuki tempat ini akan membangkitkan rasa takut yang paling mendasar dalam hati seseorang, dan mengungkapkan beberapa rahasia seseorang. Dan rahasia Ye Chen Feng adalah yang paling ingin dilihat Ki Cheng Tian. Kekuatan macam apa ini? Ketika Ye Chen Feng tiba di sembilan lapisan gua iblis ilusi, dia merasakan energi aneh memasuki laut jiwa, membuatnya secara naluriah merasa takut dan putus asa. Itu membangkitkan rahasia yang tersembunyi di lubuk hatinya dan mengungkapkannya kepadanya. Tidak bagus, ada yang salah dengan gua iblis sembilan lapisan. Melihat pemandangan yang familiar di hadapannya, Ye Chen Feng terkejut. Dia dengan cepat mengendalikan diagram Dao Spirit of Illusion untuk melemahkan kekuatan ilusi di gua iblis sembilan lapisan. Dia juga mengendalikan otak pemakan dewa untuk melahap ilusi di jiwanya, menghancurkan pemandangan yang sudah dikenalnya di hadapannya. Hmm. Melihat adegan sebelum Ye Chen Feng hancur, wajah tenang Ki Cheng Tian menunjukkan ekspresi terkejut. Dia terkejut bahwa Ye Chen Feng mampu menahan ilusi di gua setan sembilan lapisan. Namun, dalam adegan sekilas barusan, dia melihat seseorang, seseorang yang paling tidak ingin dia temui, Dewi Luo. Feng Chen ini terkait dengan penjaga umat manusia, Dewi Luo. Alis Ki Cheng Tian terjalin erat saat pikiran melintas di benaknya. Matanya yang dalam memancarkan sinar cahaya dingin. Menggunakan kekuatan otak pemakan dewa untuk menghancurkan adegan rahasia di dalam hatinya, Ye Chen Feng dengan cepat terbang menuju ujung gua setan sembilan lapisan. Meskipun semakin dekat dia sampai akhir, semakin menakutkan ilusi di gua iblis sembilan lapis, otak pemakan dewa terlalu menakutkan. Itu melahap semua ilusi yang telah menyerang jiwa Ye Chen Feng. Akhirnya, ketika mendekati enam jam kemudian, Ye Chen Feng merobek ruang dan tiba di ujung ruang. Dia menghancurkan pintu ilusi dengan satu pukulan dan meninggalkan gua iblis Jiu Feng, muncul di dunia luar. Keheningan, keheningan mutlak. Melihat Ye Chen Feng melewati gua iblis sembilan lapisan tanpa cedera, imperial preceptor sakya dan yang lainnya semuanya tercengang. Mereka menatap Ye Chen Feng seolah-olah dia adalah monster. Namun, Ye Chen Feng juga sedikit gugup. Dia tidak tahu apakah Ki Cheng Tian dan yang lainnya telah melihat rahasianya melalui adegan tadi. Jika mereka melakukannya, akan ada masalah. Feng Sain Master, kamu jauh lebih luar biasa dari yang aku bayangkan. Ini adalah keberuntungan Yan untuk bisa menikahimu, dan terlebih lagi untuk keluarga kerajaan Orochi. Ki Cheng Tian memandang Ye Chen Feng dengan mata mendung dan berkata dengan suara yang dalam. Ekspresinya yang tenang membuat orang lain tidak bisa menebak pikirannya yang sebenarnya. Yang Mulia, meskipun saya tahu tidak ada kesempatan bagi saya untuk membalikkan keadaan, saya masih ingin mencoba Gua Iblis Sembilan Lapis. Tolong kabulkan permintaan saya, Yang Mulia. Litianyi mengepalkan tinjunya dengan erat dan memohon dengan enggan. Pada saat ini, dia tidak lagi bersemangat seperti sebelumnya. Kebanggaannya benar-benar dihancurkan oleh Ye Chen Feng. Baiklah, aku akan memberimu kesempatan. Ki Cheng Tian mengangguk. Wuss. Litianyi menarik nafas dalam-dalam dan mencoba menenangkan diri. Dia memegang batu teleportasi di tangannya dan memasuki Gua Iblis Sembilan Lapisan. Setelah mengalaminya sendiri, Litianyi akhirnya mengerti betapa menakutkan kesulitan Gua Iblis Sembilan Lapis itu. Meskipun dia memiliki hati seni bela diri yang kuat dan mencoba yang terbaik untuk tetap setia pada dirinya sendiri dan tidak terpengaruh oleh ilusi, dia tidak dapat bertahan lebih lama lagi ketika dia mencapai lapisan keempat Gua Setan Sembilan Lapisan. Tersiksa oleh aura kematian yang menakutkan, dia secara naluriah menghancurkan batu teleportasi di tangannya dan meninggalkan Gua Iblis Sembilan Lapis. Saya sudah memenangkan dua dari tiga pertandingan. Yang Mulia, bisakah Anda menyetujui lamaran pernikahan saya sekarang? Ye Chen Feng melirik Litianyi yang sedang berbaring di tanah dengan wajah pucat dan bertanya. Feng Chen, saya akui bahwa pemahaman dan kemauan saya tidak sebaik milik Anda, tetapi apakah Anda berani mengakui bahwa seni bela diri Anda tidak sebaik milik saya? Meski sudah kalah telak, Litianyi tetap tidak mau menyerah. Dia menggigit bibirnya dan berdiri dari tanah. Dia bertekad untuk mengalahkan Ye Chen Feng dan mendapatkan kembali wajahnya. Apa? Kamu masih ingin melawanku untuk terakhir kalinya? Ye Chen Feng menatap Litianyi yang pucat dan merah dan bertanya dengan jijik. Itu benar? Apakah kamu berani? Litianyi mengatupkan giginya dan memprovokasi. Baiklah, karena kamu ingin mengalami pukulan lain, aku akan mengabulkan keinginanmu. Ye Chen Feng tersenyum dan dengan senang hati setuju. 1392 Karena Anda bersikeras untuk berduel, duel terakhir akan berlangsung dua hari kemudian di arena istana. Qi Cheng Tian berdiri perlahan. Dia memandang Ye Chen Feng yang tenang dan Litianyi yang cemas dan mengumumkan dengan keras. Terima kasih, Yang Mulia. Mata merah darah Litianyi dipenuhi dengan niat membunuh. Dia melirik Ye Chen Feng, yang telah memberinya penghinaan tanpa akhir, dan berkata dengan suara rendah. Namun, Sage Master Feng telah memenangkan dua duel, jadi apapun hasilnya, dia akan menjadi pangeran permaisuri kerajaan Oktaed dan calon suami Yaner. Di luar ekspektasi semua orang, Qi Cheng Tian tiba-tiba mengumumkan. Feng Chen, tunggu saja. Jika aku tidak bisa memilikinya, kamu juga tidak akan memilikinya. Aku akan membunuhmu dalam duel dan menghancurkan impianmu. Litianyi mengepalkan tinjunya dan menggertakkan giginya saat dia bersumpah di dalam hatinya. Terima kasih, Yang Mulia. Ye Chen Feng tersenyum tipis, tidak berbicara dengan angkuh maupun rendah hati. Feng Chen, bisakah kamu memberiku peta wilayah luar Sky Beyond? Qi Cheng Tian memandang Ye Chen Feng dengan tenang dan berkata, saya sangat tertarik dengan peta wilayah luar Sky Beyond. Baiklah. Ye Chen Feng mengangguk. Dia mengeluarkan peta langit luar yang dia peroleh dari Raja Astral dan menyerahkannya kepada Qi Cheng Tian. Baiklah, duel hari ini selesai. Semuanya, kembali dan istirahatlah. Setelah menerima peta, Qi Cheng Tian mengeluarkan senyuman langka dan mengumumkan dengan lantang. Setelah kembali ke Jade House, Ye Chen Feng segera membuat batasan di kamarnya dan memejamkan mata untuk mengingat semua yang terjadi hari ini. Huh, ini tidak baik. Ye Chen Feng menghela nafas pelan. Dia khawatir ketika dia tersesat di Gua Iblis Ilusi Sembilan Lapis, dia mengungkap beberapa rahasianya dan membiarkan Qi Cheng Tian mengetahuinya. Namun, Chang Kun Wu yang mengkonsumsi sejumlah besar benda spiritual pada dasarnya menstabilkan kultifasinya sebagai orang suci Dewa Bintang 4. Dengan dia dan Lei Yi, Ye Chen Feng merasa bahwa dia dapat melarikan diri tanpa cedera bahkan jika sesuatu yang tidak terduga terjadi. Setelah merenung sejenak, Ye Chen Feng memasuki cermin kosmos. Dia mengeluarkan kulit ular barbar kuno, yang memiliki kekuatan pertahanan yang sebanding dengan artefak suci tingkat rendah. Dia juga mengeluarkan beberapa batu pemurnian kelas atas yang dia peroleh dari membunuh musuhnya sebelumnya. Dia berencana untuk menyempurnakan kulit ular barbar kuno menjadi baju besi bagian dalam dan memakainya untuk meningkatkan kekuatan pertahanannya. Saat dia menyempurnakan kulit ular barbar kuno dengan api suci yang membakar langit dan kuali burung vermilion di alam semesta, halaman kuno yang disewa oleh sekte seribu kesengsaraan begitu menindas sehingga sulit untuk bernapas. Jika saya tidak membalas dendam, saya bukan laki-laki. Aku akan membunuhnya dengan tanganku sendiri. Merasa terhina, Li Tianyi mengepalkan tinjunya dan berkata dengan niat membunuh. Tianyi, saya tahu Anda ingin menggunakan kompetisi seni bela diri untuk membunuh Feng Chen, tetapi Feng Chen sama sekali tidak sederhana. Kekuatannya mungkin bahkan lebih menakutkan dari yang kita duga. Menantangnya seperti ini bukanlah keputusan yang bijak. Li Fengxing menggelengkan kepalanya saat melihat Li Tianyi, yang kehilangan kendali atas emosinya. Ayah, tolong bantu saya. Aku tidak bisa kalah lagi. Li Tianyi mengepalkan tinjunya dan memohon. Sai, Tianyi, saya dapat membantu Anda, tetapi Anda harus memikirkan konsekuensi membunuh Feng Chen di depan semua orang. Li Fengxing meletakkan cangkir teh di tangannya dan berkata dengan serius, bakat Feng Chen terlalu menakutkan. Dia juga guru suci termuda di dunia tengah. Jika Anda membunuhnya di depan semua orang, Anda mungkin membuat marah Ki Cheng Tian dan kerajaan Oktav. Aku tahu, tapi Ye Chen Feng telah menjadi iblis dalam diriku. Jika aku tidak bisa membunuhnya dengan tanganku sendiri, jalur bela diriku akan berhenti di sini. Li Tianyi mengatupkan giginya dan berkata dengan enggan. Baiklah, karena kamu sudah mengambil keputusan, aku tidak akan mencoba membujukmu lagi. Aku akan meminjamkanmu harta terbesar Sekte Seribu Kesengsaraan, Artefak Sein Kelas Menengah, Bendera Seribu Kesengsaraan. Dengan Bendera Seribu Kesengsaraan, Anda seharusnya tidak terkalahkan. Namun, saya tetap tidak menyarankan untuk membunuh Feng Chen. Jika kita membunuhnya, kita harus mengandalkan kerajaan Kirin. Li Fengxing menarik nafas dalam-dalam dan mengeluarkan bendera kuno dengan ukiran gunung dan sungai di atasnya. Dia memberikannya kepada Li Tianyi. Terima kasih ayah. Setelah menerima harta terbesar Sekte Seribu Kesengsaraan, Li Tianyi menjadi tenang. Matanya yang berwarna merah darah bersinar dengan cahaya dingin saat dia berkata di dalam hatinya, Feng Chen, penghinaan yang kau berikan padaku, aku akan mengembalikannya padamu sepuluh kali lipat, tidak, seratus kali lipat. Aku akan membuatmu berlutut di tanah seperti anjing dan mohon padaku untuk membiarkanmu pergi. Dua hari berlalu dalam sekejap mata. Setelah dua hari pemurnian, Ye Chen Feng memurnikan sejumlah besar bahan kelas atas menjadi kulit ular barbar kuno. Dia memurnikan kulit ular barbar kuno yang sangat tangguh menjadi baju besi bagian dalam dan memakainya di tubuhnya. Li Tianyi, aku tahu kamu ingin membunuhku, tapi aku juga ingin membunuhmu. Ye Chen Feng sangat puas dengan pertahanan armor dalam kulit ular barbar kuno. Dengan jubah naga emas, bahkan artefaksin tingkat rendah tidak akan mampu menembus pertahanannya. Ketika Ye Chen Feng, yang sudah siap, keluar dari ruang utama, senyuman muncul di wajahnya. Dia melihat Sui Han Yan, yang mengenakan rok biru aqua ketat yang menonjolkan sosok anggunnya. Kakinya yang panjang dan indah terekspos ke udara, dan bibir merah mudanya memperlihatkan lekukan yang mempesona. Dia sedang menatapnya dengan penuh kasih. Apa, kamu mau pergi ke arena juga? Ye Chen Feng berjalan ke sisi Sui Han Yan dan mencium aroma samar yang berasal dari tubuhnya. Ya, aku ingin melihat calon suamiku memamerkan keperkasaannya untukku dan mengalahkan saingan cintanya. Sui Han Yan mengambil inisiatif untuk memeluk lengan Ye Chen Feng dan berjalan bersamanya dengan intim ke arena, yang dipenuhi dengan niat membunuh, diisi dengan senjata dari segala bentuk dan ukuran, dan dipenuhi oleh banyak orang. Li Tianyi, yang datang lebih awal, melihat Sui Han Yan memeluk lengan Ye Chen Feng dan berjalan mesra dengannya. Ekspresinya segera menjadi gelap. Tindakan Sui Han Yan tidak diragukan lagi merupakan tamparan di depan semua orang. Api kecemburuan membara di dalam hatinya, dan dia tidak menginginkan apapun selain memotong Ye Chen Feng berkeping-keping. Sial, tunggu sampai aku membunuh Feng Chen, lalu aku akan berurusan denganmu. Aku tidak akan membiarkanmu memiliki akhir yang baik, Li Tianyi bersumpah di dalam hatinya. Qi Cheng Tian tidak menunjukkan keterkejutan atas kedatangan Sui Han Yan. Seolah-olah dia sudah menerima hubungan antara Sui Han Yan dan Ye Chen Feng. Karena Tuan Sien Angin, Tuan Mudali, ada di sini, biarkan pertempuran dimulai. Imperial Preceptor Sakya berdiri dari singgah sananya dan mengumumkan dengan keras. Pergilah ke sana dan tunggu aku. Ye Chen Feng menepuk tangan Sui Han Yan yang memegang lengannya dan berkata, aku akan memberitahu dia konsekuensi dari kodok yang bernafsu pada angsa. Anda. Wanita yang seharusnya menjadi miliknya membisikkan hal-hal manis dengan orang lain tepat di depannya. Ini sudah membuat Li Tianyi marah. Sekarang dia diejek oleh Ye Chen Feng, itu membuat Li Tianyi semakin marah. Dia memiliki keinginan untuk segera menyerang. Apa, kamu ingin membunuhku? Ye Chen Feng sama sekali tidak takut saat merasakan aura pembunuh dari Qi Cheng Tian. Li Tianyi mengerutkan kening dan sejenak kehilangan kata-kata. Dia tidak berani berbicara kebenaran di depan begitu banyak orang. Huh, kau benar-benar orang yang tercelah. Ye Chen Feng menggelengkan kepalanya dan mengejek, tapi aku akan memberimu kesempatan untuk membunuhku. Apakah kamu berani bertarung sampai mati denganku sampai salah satu dari kita mati? Tianyi, kamu tidak bisa setuju. Li Feng Xing tidak berharap Ye Chen Feng menggodali Tianyi ke dalam pertempuran hidup dan mati. Oh benar, dan kamu, kapan kamu akan memberiku 37 kristal langit kelas menengah yang kamu berhutang padaku? Jangan bilang kamu tidak mau membayar. Ye Chen Feng dengan dingin melirik Li Feng Xing dan berkata dengan kasar. Jangan khawatir, aku tidak akan memberimu satu pun kristal langit kelas menengah. Li Feng Xing mengertakkan gigi dan berkata dengan marah. Orang miskin. Li Tianyi, jika kamu laki-laki, beri aku jawaban langsung. Jangan malu-malu seperti wanita. Ye Chen Feng mengejek Li Tianyi, yang wajahnya mendung dan tidak pasti. Baik, aku berjanji. Kami akan bertarung sampai mati. Meskipun Li Tianyi mencium bahaya, dia tidak bisa mundur di depan begitu banyak orang. Apalagi, dia masih punya kartu trufnya sendiri, jadi dia setuju tanpa ragu. 1393 Apakah kamu benar-benar memutuskan untuk bertarung sampai mati? Sakya bertanya dengan suara rendah. Dia mengerutkan kening dan menatap dua orang yang saling menatap. Iya, karena kita sudah sepakat, kita tidak akan mengubahnya. Saat dia berbicara, seberkas cahaya pedang muncul di bawah kaki Ye Chen Feng. Seluruh tubuhnya terbang menuju arena pertempuran persegi selebar satu mil. Memegang pedang Saint Dragon Spin di tangannya, dia menunjuk ke arah Li Tianyi yang muram dan berkata dengan niat bertarung yang tinggi, Li Tianyi, tunggu apa lagi? Datang dan mati. Feng Chen, aku akan membunuhmu hari ini. Li Tianyi tidak lagi menyembunyikan niat membunuh di dalam hatinya. Dia meraung dan muncul di arena dengan tombak naga melingkar hitam artefak Sudho Saint di tangannya, berhadapan dengan Ye Chen Feng. Dewa Kaisar, tolong selamatkan nyawa Tianyi pada saat genting karena kesetiaan sekte seribu kesengsaraan saya kepada Okta Head Divine Nation. Meskipun Li Tianyi memiliki harta karun seribu bencana, bendera seribu bencana, Li Feng Xing merasa tidak nyaman saat melihat betapa tenangnya Ye Chen Feng. Dia tidak punya pilihan selain meminta bantuan dari Ki Cheng Tian yang acuh tak acuh. Li Feng Xing, jika Ordo Seribu Kesengsaraanmu benar-benar setia kepada Oktav Kerajaan Ilahi, maka aku akan menyelamatkan nyawanya. Namun, jika Ordo Seribu Kesengsaraanmu memiliki motif tersembunyi, maka jangan salahkan aku karena tanpa ampun. Ki Cheng Tian menyesap teh roh yang memiliki jejak energi roh yang melayang di sekitarnya. Berdebar. Butir-butir keringat muncul di dahi Li Feng Xing saat dia mendengar kata-kata Ki Cheng Tian. Dia tahu bahwa Ki Cheng Tian pasti mengetahui tentang kolaborasi rahasianya dengan Kilin Divine Nation. Yang mulia, ternyata ini semua salahku. Aku berjanji akan setia pada Okta Head Kingdom di masa depan. Beberapa pikiran melintas di benak Li Feng Xing. Dia tidak punya pilihan selain membuat pilihan. Li Feng Xing, kamu orang yang pintar. Kuharap kamu tidak akan melakukan kesalahan yang sama lagi. Kata Ki Cheng Tian dengan senyum penuh intrik. Ya, Li Feng Xing mengerti. Li Feng Xing berdiri dan secara pribadi mengisi cangkir Ki Cheng Tian dengan tes semangat. Dia membungkuk dan berjanji. Baiklah, ayo tonton pertandingannya. Apapun hasilnya, aku berjanji Li Tianyi tidak akan mati. Ki Cheng Tian puas dengan sikap Li Feng Xing. Sui Hanyan, yang duduk di samping, melihat apa yang terjadi. Dia terkejut dengan sikap Ki Cheng Tian. Dari sudut pandangnya, status Ye Chen Feng sebagai guru bijak termuda di dunia tengah dan bakatnya yang luar biasa menjadikannya bakat yang layak untuk direkrut. Menilai dari sikap Ki Cheng Tian, dia merasa bahwa Ki Cheng Tian lebih peduli pada Tau San Kalamiti Sek. Jika Ki Cheng Tian turun tangan untuk menghentikan Ye Chen Feng membunuh Li Tianyi pada saat kritis, kemungkinan besar hal itu akan memicu permusuhan Ye Chen Feng terhadap Octahed Definition. Itu adalah Ki Cheng Tian yang menyinggung guru suci termuda di dunia tengah untuk faksi bermuka dua. Kecuali Ki Cheng Tian melakukannya dengan sengaja, dia tidak memikirkan kemenangan Ye Chen Feng. Sementara pikiran Sui Hanyan menjadi liar, pertempuran hidup dan mati Ye Chen Feng dan Li Tianyi telah dimulai. Feng Chen, aku akan mengambil hidupmu. Li Tianyi meraung. Diagram Dao kematian dan diagram Dao kegelapan muncul di tubuhnya. Dia menikam dengan tombaknya. Dua diagram Dao berubah menjadi ratusan rune Dao yang bergabung menjadi tombak naga hitam. Itu seperti naga hitam muncul dan menusuk ke arah dada Ye Chen Feng. Li Tianyi memang seorang jenius yang langka dari Sekte Seribu Kesengsaraan. Kekuatannya tidak bisa diremehkan. Kekuatan tombak ini mungkin telah mencapai batas nirvana. Ya, Li Tianyi ini satu ranah lebih tinggi dari Feng Chen. Bagaimana Feng Chen akan menghadapinya? Melihat kekuatan tombak Li Tianyi, para pangeran dan putri yang datang untuk menonton pertandingan berbisik, menunggu Ye Chen Feng bergerak. Li Tianyi, apakah ini kekuatanmu yang sebenarnya? Kamu terlalu lemah. Ye Chen Feng mencibir. Dia menyulut darah naganya dan kekuatan jiwa di tubuhnya meningkat sembilan kali lipat. Lapisan sisik berwarna merah darah menutupi tinjunya. Ledakan. Guntur teredam terdengar di bawah kakinya. Tubuhnya meledak dengan kekuatan ratusan juta kilogram. Dia melambaikan tinjunya yang berdarah, yang sebanding dengan harta karun gudao, untuk menghadapi serangan itu. Apa? Menggunakan kepalan daging untuk melawan harta kuasi bijak. Apakah Feng Chen gila? Para pangeran dan putri melebarkan mata mereka dan membuka mulut mereka. Mereka semua berteriak kaget atas tindakan gila Ye Chen Feng. Pacaran kematian. Li Tianyi tidak menyangka Ye Chen Feng begitu sombong dan dengan paksa meningkatkan kekuatan tombaknya. Dia bertekad untuk menembus lengan Ye Chen Feng, melukai tubuhnya, dan melemahkan kecakapan pertempurannya. Namun, ketika tombak naga hitam Li Tianyi menusuk tinju Ye Chen Feng, rasanya seperti menusuk ke gunung yang mengjulang tinggi. Tidak hanya tidak dapat menembus, tetapi kekuatan yang kuat dihasilkan di ujung tombak. Bagaimana ini bisa terjadi? Saat ekspresi Li Tianyi berubah, Ye Chen Feng menyulut darah dewa dan iblisnya, langsung meningkatkan kekuatannya tiga kali lipat. Lebih dari 300 juta jin kekuatan meledak, dengan paksa membengkokkan tombak naga melingkar hitam. Gelombang kekuatan mengerikan melewati black coiling dragon spear dan masuk ke lengannya, menyebabkan lengannya mati rasa dan darahnya mendidih. Dao kehidupan dan kematian ekstrim. Ketika Li Tianyi ingin menarik kembali tombaknya, diagram Dao hidup dan mati muncul di tubuhnya di cakram Dao hidup dan mati yang dapat mengendalikan hidup dan mati. Itu terjalin dengan kekuatan Dao ekstrim dan membombardir Li Tianyi. Pada saat kritis ini, dada Li Tianyi berkilat dengan cahaya kuning. Perisai kelas harta karungu Dao muncul di depannya dan memblokir serangan Dao kehidupan dan kematian ekstrim. Yang paling Setelah bertabrakan langsung dengan serangan hidup dan mati, retakan segera muncul di perisai tingkat harta karun Dao iskuno. Tanpa menunggu Li Tianyi menarik perisainya untuk menghindar, pedang suci tulang belakang naga, yang telah menyatu dengan jiwa pedang perunggu, jatuh dari langit di atas kepala Ye Chen Feng. Itu menembus perisai seperti pisau panas menembus mentega dan menusuk ke arah dadanya. Pada saat kritis ini, Li Tianyi melepaskan tombak naga hitam dan mengelak ke samping. Tapi saat dia mengelak, tanda pedang yang dalam muncul di dadanya dari pedang suci tulang belakang naga. Sejumlah besar darah menyembur keluar tak terkendali. Li Tianyi terluka. Tidak heran dia berani bertaruh dengan hidup dan mati dengan Li Tianyi. Perbedaan kekuatan di antara mereka berdua terlalu besar. Hanya dalam beberapa putaran, Li Tianyi kehilangan senjatanya dan terluka oleh Ye Chen Feng. Ini menunjukkan kepada semua orang betapa menakutkannya kekuatan Ye Chen Feng. Aku akan mengambil hidup Anda. Mencengkeram dadanya yang berdarah, Li Tianyi dengan cepat menyulut kekuatan garis keturunannya yang kuat. Diagram Dao kematian dan diagram Dao kegelapan dengan cepat disimpulkan. Tiga kiamat hitam muncul di tubuhnya dan mewarnai seluruh ruang menjadi hitam. Kiamat, saya tahu langkah ini juga. Ye Chen Feng memandangi tiga kiamat hitam yang mengambang di tubuh Li Tianyi dan mencibir. Dia menyimpulkan diagram Dao kelas roh hidup dan mati secara ekstrim dan menyatu dengan kekuatan manik roh kematian. Kekuatan kematian yang mengerikan menyebar dan diringkas menjadi tiga kiamat hitam yang lebih murni dan lebih kuat. Gemuruh. Saat seluruh ruang bergetar, enam hari kiamat hitam yang mengembangkan Dao besar bertabrakan satu sama lain. Angin dan ombak tanpa batas diluncurkan ke dalam kehampaan, menelan semua cahaya di arena. Saat ini, arenas akan ditelan oleh lubang hitam. Selain kiamat hitam yang berjatuhan dengan keras, tidak ada lagi yang bisa dilihat. Saat kekuatan kiamat yang mengerikan menjadi semakin kuat, sesosok berdarah terbang keluar dari badai hitam dan menabrak dinding cahaya pembatas yang bergetar keras dan jatuh dari arena. 1394. Li Tianyi, kekuatanmu terlalu mengecewakan. Dengan kemampuan kecilmu, kamu berani menantangku. Cahaya pedang yang tajam merobek gelombang angin hitam, dan Ye Chen Feng, yang tubuhnya mengalir dengan cahaya Dao Inten yang kuat, perlahan berjalan keluar. Dia memandang Li Tianyi, yang berlumuran darah dan jatuh dari arena, dan mengejek. Feng Chen, aku bersumpah, aku akan membunuhmu. Li Tianyi menatap dengan mata merah darahnya seperti binatang buas yang marah dan meraum marah. Mengapa? Apakah kamu masih bermimpi? Ye Chen Feng mengejek dengan dingin. Api suci yang membakar langit muncul di telapak tangannya. Di bawah kendali pikirannya, itu berubah menjadi burung api yang hidup. Itu mengepakkan sayapnya yang menyala dan membakar ke arah Ye Chen Feng. 10.000 Bendera Bencana Pada saat kritis, Li Tianyi memanggil kepercayaan terbesarnya, harta suci kelas menengah, bendera bencana 10.000. Dia mengguncang bendera dengan keras, mengacaukan ruang dan langsung memukul mundur api suci yang membakar langit yang masuk. Saint Tracer tingkat menengah, jadi Anda memiliki harta karun seperti itu. Saya bertanya-tanya bagaimana Anda berani menyetujui taruhan hidup dan mati saya. Melihat kekuatan bendera bencana 10.000, Ye Chen Feng tidak kaget tapi senang. Saya kebetulan kekurangan Saint Tracer kelas menengah, jadi saya akan menerima harta ini. Bendera 10.000 Bencana, 10.000 Bencana, hancurkan langit dan bumi. Li Tianyi yang ganas dengan cepat menelan pil hitam dan merangsang potensinya. Dia mengguncang bendera bencana 10.000 yang kuat dengan keras, mengibaskan angin bencana hitam yang menyapu ke arah Ye Chen Feng, ingin mencabik-cabiknya. Mari kita lihat berapa lama Anda dapat mengontrol Saint Tracer kelas menengah untuk menyerang. Ye Chen Feng sama sekali tidak takut dengan angin kesusahan hitam. Diagram Dao tingkat roh 5 elemen, diagram Dao tingkat roh hidup dan mati, dan diagram Dao tingkat roh langit dan bumi menyatu bersama, membentuk lautan niat Dao. Di lautan niat Dao ini, empat harta karun suci muncul, menekan langit dan bumi dan menetralkan kekuatan angin bencana hitam. Ye Chen Feng melakukan banyak tugas. Meskipun kekuatan dari empat serangan kuasa Holy Treasure sangat hebat, kekuatan Tentousan Kalamiti Flag di tangan Li Tianyi bahkan lebih besar lagi. Di bawah serangan angin malapetaka hitam, serangan dari empat harta karun kuasa si kudus terus menerus hancur, dan seluruh ruang penuh dengan lubang. Pasak penakluk naga. Melihat angin hitam kesengsaraan menelan Ye Chen Feng, Ye Chen Feng terus menyimpulkan Dao-nya. Dia memadatkan sembilan pilar penaklukan naga dengan naga melingkar. Mereka turun dari langit dan menekan dunia, melemahkan kekuatan angin hitam kesusahan. 10.000 bendera bencana, hancurkan. Angin hitam dibubarkan oleh Ye Chen Feng. Li Tianyi memuntahkan seteguk darah ke bendera 10.000 bencana dengan segala cara. Dia mengaktifkan kekuatan bendera secara maksimal dan menekan Ye Chen Feng. Formasi pedang langit dan bumi, pedang memotong langit. Saat angin kesusahan hitam menelan Ye Chen Feng, 108 pedang kian kun terbang keluar dari tubuhnya, mengembun menjadi diagram pedang yang sangat kuat di atas kepalanya. Dengan kekuatan yang menakutkan, ia merobek angin kesusahan hitam dan menebas ke arah Li Tianyi yang ekspresinya sedikit berubah. Boom-boom-boom. Serangkaian ledakan memekakkan telinga terdengar. Li Tianyi, yang mengibarkan bendera 10.000 bencana, terus-menerus didorong mundur oleh serangan 108 pedang langit dan bumi. Dia menabrak dinding pembatas di belakangnya. Pemogokan langit dan bumi, murka hukuman ilahi. Mengambil keuntungan dari ketidakmampuan Li Tianyi untuk mundur, Ye Chen Feng menggabungkan 108 pedang langit dan bumi dengan pikirannya. Mereka berubah menjadi pedang besar yang panjangnya puluhan kaki dan dikelilingi oleh niat dao yang kuat. Itu menebas ke arah Li Tianyi dengan ganas. Dan bumi menebas, api suci yang membakar langit, guntur suci awal ungu, dan air ilahi kuno ekstrim ganda melonjak keluar dari tubuhnya, berubah menjadi murka hukuman ilahi yang mengerikan. Boom-boom. Boom menggelegar terdengar dari tepi arena. Suara yang mengerikan menyebabkan hati orang bergetar dan kaki mereka gemetar. Banyak pelayan yang lebih lemah sangat ketakutan sehingga mereka jatuh tersungkur. Li Tianyi, yang tidak dapat menghindari serangan ganda serangan langit dan bumi dan murka hukuman ilahi, terluka parah lagi. Jika bukan karena Tentousan Kalamiti Flag membantunya menghancurkan sebagian besar serangan, serangan ini sudah cukup untuk membunuhnya. Yang mulia, Tianyi tidak memiliki kesempatan untuk membalikkan keadaan. Tolong selamatkan dia, Yang mulia. Li Fengxing tidak menyangka kekuatan Ye Chen Feng begitu menakutkan. Bahkan dengan 10 ribu bendera bencana, Li Tianyi tidak memiliki kesempatan untuk membalikkan keadaan. Dia tidak punya pilihan selain meminta bantuan Qi Cheng Tian. Tunggu sebentar lagi, sekarang bukan waktunya. Mata Qi Cheng Tian tajam. Dia bisa tahu sekilas bahwa di antara 108 pedang langit dan bumi yang dipanggil Ye Chen Feng, 10 di antaranya adalah pedang suci tingkat rendah. Selain pedang suci dragon spin di tangan Ye Chen Feng dan dua senjata suci tingkat rendah yang digunakan untuk melamar pernikahan, Qi Cheng Tian curiga bahwa Ye Chen Feng memiliki lebih dari 15 senjata suci padanya. Sepertinya orang ini memiliki hubungan dekat dengan Dewi Luo. Kalau tidak, dengan usia dan kekuatannya, tidak mungkin dia bisa memiliki begitu banyak senjata suci. Qi Cheng Tian secara keliru mengira bahwa senjata suci Ye Chen Feng diberikan kepadanya oleh Dewi Luo. Wajahnya menjadi gelap, dan dia secara naluriah menjadi memusuhi dia. Roh senjata, nyalakan. Li Tianyi terluka parah. Dia tahu bahwa jika dia tidak bertarung dengan sekuat tenaga, dia tidak akan memiliki kesempatan. Dia memuntahkan sejumlah besar darah dan menggabungkannya dengan Tentousan Kalamiti Flek. Saat mengaktifkan kekuatan bendera, dia dengan paksa menyalakan roh senjata, meningkatkan kekuatan bendera hingga batasnya. Tentousan Kalamiti Flek, hancurkan dia. Li Tianyi mengabaikan lukanya dan menyerang Ye Chen Feng keluar dari Tentousan Kalamiti Flek seperti sungai hitam. Itu menerbangkan empat kuasa sekret treasures dan diagram pedang kian kun yang berputar. Itu dibebankan ke arah Ye Chen Feng. Diagram 9 Naga Menghadapi serangan terkuat dari senjata suci kelas menengah, bendera bencana 10 ribu, Ye Chen Feng tidak berani gegabuh. Dia memanggil senjata suci kelas menengah, diagram 9 Naga, untuk bertahan dengan sekuat tenaga. Bersenandung. Bersenandung. Sembilan raungan naga yang memekatkan telinga terdengar. Sembilan roh naga yang telah menyatu dengan tiga diagram dao spiritual menerobos diagram 9 Naga Ilusi. Mereka menabrak tirai cahaya hitam yang diciptakan oleh Tentousan Kalamiti Flek, saling menyerang dengan ganas di arena pertempuran. Ini adalah diagram 9 Naga, diagram 9 Naga keluarga Zhou. Melihat diagram 9 Naga melayang di atas kepala Ye Chen Feng, Ki Cheng Tian segera mengenali asalnya. Wajahnya langsung menggelap. Keluarga Zhou telah menjadi pelindung warisan umat manusia. Mereka telah bentrok dengan delapan kerajaan ilahi berkali-kali. Dua dari delapan tetua kerajaan ilahi telah meninggal di tangan leluhur keluarga Zhou. Itu sangat mempengaruhi kekuatan keseluruhan dari delapan kerajaan ilahi. Jika Feng Chen ini adalah penerus Dewa Luoshen dan terkait dengan keluarga Zhou yang hancur, lalu apa tujuan sebenarnya dia datang ke delapan kerajaan ilahi? Ki Cheng Tian terus menebak tentang niat Ye Chen Feng. Ledakan, ledakan, ledakan. Serangan dari dua harta suci kelas menengah itu terlalu menakutkan. Itu secara langsung menghancurkan arena pertempuran yang terbuat dari bahan khusus dari delapan kerajaan ilahi. Bahkan lapisan segel pertahanan terus hancur di bawah hantaman yang kuat. Menahan kekuatan destruktif yang dapat meruntuhkan gunung dan menjungkir balikan lautan, luka Litianyi sangat parah. Dia mati-matian mengguncang tentousan kalamiti flek, memperlihatkan tulang putih di lengan kanannya. Di sisi lain, Ye Chen Feng, yang mengenakan dua benda suci tingkat rendah, menanggung baptisan badai yang merusak. Dengan pikiran, dia mengendalikan roh pedang perunggu untuk menyerang Litianyi. Suara mendesing. Cahaya perunggu muncul di depan mata Litianyi. Pedang itu memotong lengan kanannya yang memegang bendera 10 ribu bencana dengan erat. Darah mengalir keluar, memperlihatkan tulang putih di lengan kanannya. Itu. Setelah mengendalikan roh pedang perunggu untuk memotong lengan kanan Litianyi, Ye Chen Feng segera menggunakan tebasan pedang satu garis dan menusuk ke arah kepala Litianyi. Dia ingin menembus kepalanya dan mengakhiri hidupnya. Pada saat kritis ini, ruang di depan Ye Chen Feng tiba-tiba mulai terdistorsi, terus menerus menetralisir serangan pedangnya. Pada saat berikutnya, sebuah tangan besar muncul dan menembus ruang yang penuh dengan retakan. Itu mencengkeram Litianyi, yang kehilangan lengan kanannya dan melolong kesakitan. 1395. Hukum ruang. Melihat ruang terlipat di depannya dan tangan yang meraih Litianyi, Ye Chen Feng sedikit mengernyit. Dari sudut matanya, dia menyadari bahwa tangan itu dibentuk oleh Ki Cheng Tian begitu saja. Mengapa Ki Cheng Tian menyelamatkan Litianyi pada saat kritis seperti itu? Ye Chen Feng memiliki banyak pemikiran rumit di benaknya, dan dia merasa tidak nyaman karena suatu alasan. Orb penekan surga, orb darah suci, orb roh mati, fusi. Meskipun Ye Chen Feng tidak dapat menebat niat Ki Cheng Tian, dia bertekad untuk membunuh Litianyi. Dia langsung menggabungkan Heaven Suppressing Orb dan Saint Blood Orb, meningkatkan levelnya hingga batas nirvana. Dia menghancurkan ruang terlipat yang menghalanginya, dan terjalin dengan keinginan Dao yang tak terbatas saat dia menebas. Tebasan itu tanpa ampun dan mematikan. Tebasannya sangat kuat, dan ruang yang terlipat itu menembus. Cahaya pedang yang tak terbendung menembus kepala Ki Cheng Tian dalam sekejap mata. Dia mencium aroma kematian yang kuat, dan semua bulu di tubuhnya berdiri tegak. Melihat pedang itu telah menembus kepala Ki Cheng Tian, tangan itu tiba-tiba mengulurkan satu jari dan secara akurat mengetuk cahaya pedang yang masuk. Riak energi melonjak di udara, menghalangi serangan Ye Chen Feng. Saat berikutnya, tangan itu meraih Litianyi, yang berteriak ketakutan, dan mengangkatnya ke udara, meninggalkan arena pertempuran yang runtuh dan hancur. Litianyi diselamatkan oleh Ki Cheng Tian, tetapi harta seribu bencana, bendera seribu bencana, ditekan oleh ukiran naga sembilan ular Ye Chen Feng dan disimpan di cermin semesta. Feng Chen, serahkan bendera seribu bencana. Li Feng Xing melihat Ye Chen Feng mengambil bendera seribu bencana di depan semua orang dan langsung marah. Dia berdiri dari kursinya dan memerintahkan dengan marah. Bendera seribu bencana adalah jarahan perangku. Mengapa saya harus mengembalikannya kepada Anda? Ye Chen Feng mencibir dan membalas. Anda. Paru-paru Li Feng Xing akan meledak. Bendera seribu bencana adalah harta dari Orde Seribu Bencana, dan tidak bisa hilang. Jika Ye Chen Feng mengambilnya, itu akan mempengaruhi kekuatan keseluruhan dari Tau San Calamity Order. Yang mulia, saya bertaruh hidup dan mati dengan Li Tianyi. Saya tidak tahu mengapa Anda menyelamatkannya. Ye Chen Feng tidak lagi memperhatikan Li Feng Xing, yang matanya menyemburkan api. Dia mengalihkan pandangannya ke Ki Cheng Tian, yang ekspresinya tenang dan pikirannya tidak bisa dibaca. Li Tianyi adalah talenta muda yang saya perhatikan. Dia tidak bisa kehilangan nyawanya, kata Ki Cheng Tian tanpa emosi. Yang mulia, Anda salah. Karena ini adalah taruhan hidup dan mati, hidup dan mati harus dikesampingkan. Yang mulia campur tangan tanpa alasan, tidak dapat dihindari bahwa dia tidak adil. Kata Ye Chen Feng sambil menganalisis pikiran Ki Cheng Tian. Di delapan kerajaan ilahi yang berbeda, siapa yang berani menjelek-jelekkan saya? Ki Cheng Tian berkata, Baiklah, saya sudah mengambil keputusan. Anda tidak perlu mengatakannya lagi. Yang mulia, kapan saya bisa menikah dengan Hanyan? Ye Chen Feng merasakan sesuatu yang tidak biasa dari sikap Ki Cheng Tian. Dia ingin menikahi Sui Hanyan secepat mungkin dan membawanya pergi. Feng Chen, Yaner adalah putri kesayanganku. Dia juga memiliki tubuh Suan yang langka. Setelah tubuh Suannya diaktifkan, kultifasi ganda dengannya akan membawa manfaat yang tak terbayangkan. Oleh karena itu, hadiah pertunangan yang Anda tawarkan tidak cukup untuk menikahinya. Ki Cheng Tian memandang Ye Chen Feng dengan tenang dan mengungkapkan rahasia tubuh Suan Sui Hanyan. Tubuh Suan. Ye Chen Feng sedikit mengernyit. Dia tidak menyangka Sui Hanyan memiliki tubuh Suan khusus. Dia juga mengerti mengapa Li Tianyi mengejar Sui Hanyan. Ye Chen Feng mengerutkan kening dan bertanya dengan suara rendah, hadiah pertunangan apalagi yang kamu inginkan, yang mulia. Dia tidak berharap Ki Cheng Tian menarik kembali kata-katanya. Sekarang dia telah memberi Ki Cheng Tian peta wilayah terluar Rilem Bion Avalon, dia telah kehilangan ketergantungan terbesarnya. Saya tidak ingin banyak. Hanya 10 senjata suci tingkat rendah, 1 harta karun suci tingkat menengah, dan 3 pil suci tingkat rendah. Ki Cheng Tian berkata dengan suara yang dalam. Apakah Anda bercanda, yang mulia? Ye Chen Feng bertanya dengan marah ketika dia mendengar permintaan selangit Ki Cheng Tian. Apa, menurutmu kebahagiaan putriku tidak sebanding dengan beberapa harta duniawi? Ki Cheng Tian bertanya dengan nada netral. Melihat bahwa Ki Cheng Tian dengan sengaja mempersulit Ye Chen Feng, Sui Hanyan ingin berdiri. Namun, pada saat itu, energi spasial yang kuat menekan ruang di sekitar Sui Hanyan. Dia tidak bisa bergerak, dan bahkan suaranya diblokir. Saya tidak memiliki 3 pil suci tingkat rendah, jadi saya tidak dapat memenuhi permintaan yang mulia. Meskipun Ye Chen Feng merasakan bahaya dari sikap Ki Cheng Tian, tidak ada satupun jejak kemarahan atau kepanikan di wajahnya yang tampan saat dia berbicara dengan tenang. Tidak apa-apa, saya dapat memberi Anda resep dan ramuan untuk Anda saring, kata Ki Cheng Tian kepada Ye Chen Feng dengan tatapan yang dalam. Maka saya tidak akan setuju. Ye Chen Feng memiliki perasaan bahwa bahkan jika dia memberi Ki Cheng Tian hadiah pertunangan, Ki Cheng Tian masih akan mempersulitnya. Feng Chen, jangan mengira kamu bisa menikah dengan Yan, R hanya karena kamu memenangkan 3 putaran. Jika Anda tidak bisa memberi saya hadiah pertunangan, saya hanya bisa menunangkannya dengan Li Tianyi. Ki Cheng Tian bertindak seolah-olah dia memiliki Ye Chen Feng di bawah kendalinya dan memaksanya untuk setuju. Jika Li Tianyi berani menikahi Han Yan, saya akan memenggal kepalanya dalam waktu 1 bulan dan menghancurkan Ordo Wanji. Ye Chen Feng berdiri dengan bangga dan menjawab dengan dominan. Li Feng Xing dan Li Tianyi sangat marah sampai rambut mereka berdiri tegak. Bocah sombong, apa menurutmu Ordo Wanji adalah penurut yang bisa kau bunuh? Li Feng Xing meraung dengan api di matanya. Huff, apa menurutmu aku mencoba menakutimu? Ye Chen Feng mendengus dan berkata, sebagai guru suci termuda di dunia tengah, menurutmu apakah kerajaan Ji Utian atau kerajaan Kirin akan membantuku menghancurkan Ordo Wanji? Anda. Setelah mendengar kata-kata Ye Chen Feng, Li Feng Xing yang marah akhirnya mengingat identitasnya. Guru suci memegang posisi tinggi di dunia tengah dan memiliki pengaruh dan pengaruh yang menakutkan. Jika Ki Cheng Tian habis-habisan melawan Li Feng Xing, kerajaan Ji Utian atau kerajaan Kirin mungkin membantunya menghancurkan Ordo Wanji. Feng Chen, Ordo Wanji adalah kekuatan bawahan kerajaan Oktahed. Menyerang mereka sama dengan menyerangku. Apakah Anda ingin membuat musuh keluar dari Oktahed Kingdom? Suara Ki Cheng Tian menjadi dingin, menyebabkan ekspresi raja mengerikan dan yang lainnya berubah. Yang mulia, saya harus menikah dengan Han Yan. Bagaimana dengan ini? Aku akan memberimu sesuatu yang lain sebagai hadiah pertunangan. Ye Chen Feng terus memikirkan kemungkinan dia membawa pergi Sui Han Yan mereka ingin melepaskan semua kepura-puran. Namun, dia dapat merasakan bahwa ruang di sekitar Sui hanya terisolasi dan dia tidak dapat dipindahkan ke alam semesta. Dia tidak berani bertindak gegabuh dan hanya bisa memikirkan cara lain. Hadiah pertunangan apa? Ki Cheng Tian bertanya dengan dingin. Resep pil yang memungkinkan yang mulia menembus batas dunia tengah dan mencapai tingkat Sein Ilahi Bintang 4. Kata Ye Chen Feng mengejutkan. Hmm. Murid Ki Cheng Tian menyusut dan matanya bersinar terang. Sakya, Monstrous King, dan yang lainnya juga kaget. Mereka belum pernah mendengar resep pil seperti itu. Jika itu benar-benar ada, nilainya akan beragam. Untuk sesaat, mata semua orang tertuju pada Ye Chen Feng. Lingkungan yang bising tiba-tiba menjadi sunyi. 1396. Apakah kamu benar-benar memiliki formula pil seperti itu? Ki Cheng Tian menatap Ye Chen Feng dan bertanya dengan ragu. Iya. Ye Chen Feng mengeluarkan formula pil yang diperolehnya dari Mausolem Kekaisaran Singluo. Namun, formula pil ini kekurangan tiga bahan utama. Bahkan jika Ki Cheng Tian mengumpulkan semua bahan, dia tidak akan bisa membuat pil pemecah Sein Surgawi. Dari mana Anda mendapatkan formula pil ini? Bagaimana Anda bisa membuktikan bahwa formula pil ini dapat membantu saya menerobos ke alam Dao Sein Bintang 4? Ki Cheng Tian bertanya. Saya memperoleh formula pil ini di wilayah luar Sky Beyond Sky. Berdasarkan formula pil ini, saya membuat pil pemecah Sein Surgawi yang membantu seorang senior menerobos ke alam Dao Sein Bintang 4. Ye Chen Feng menatap mata dalam Ki Cheng Tian dan berkata dengan tenang. Setelah dia selesai berbicara, dia memindahkan Chang Kun Wu, yang pada dasarnya telah menstabilkan alam Dao Sein Bintang 4, keluar dari cermin semesta. Aura ini adalah dari Bintang 4 Dao Sein. Merasakan aura tak terbatas dan berat dari Chang Kun Wu, ekspresi dingin dan arogan Ki Cheng Tian sedikit berubah. Li Feng Xing bahkan lebih terkejut. Dia tidak berharap Ye Chen Feng memiliki harta spasial. Dia juga tidak menyangka bahwa dia akan mendapat dukungan dari Bintang 4 Dao Sein. Meskipun Li Feng Xing tidak tahu betapa menakutkannya seorang Dao Sein Bintang 4, dia percaya bahwa jika seorang Sein Dao Bintang 4 ingin menghancurkan seribu sekte bencana, mereka tidak akan dapat menghentikannya. Feng Chen, aku meremehkanmu. Ki Cheng Tian sedikit mengernyit dan menatap Chang Kun Wu. Setelah berpikir sejenak, dia berkata, beri aku formula pil ini, dan aku berjanji akan menikahkan Yan Er denganmu. Aku tidak mempercayai mu lagi. Biarkan Hanyan datang duluan, kata Ye Chen Feng dengan dingin. Tentu. Ki Cheng Tian menjawab tanpa ragu. Dia menghilangkan pembatasan ruang dan membebaskan Sui Hanyan. Dia berlari ke sisi Ye Chen Feng. Ki Cheng Tian, orang tak berperasaan sepertimu yang mengingkari kata-katamu tidak pantas menjadi ayahku. Sui Hanyan berteriak pada Ki Cheng Tian yang cerdik dan berhati dingin dengan kebencian. Yan Er, apakah ini sesuatu yang harus dikatakan seorang anak perempuan kepada ayahnya? Jika Anda terus mengatakan omong kosong, jangan salahkan saya karena tidak sopan kepada Anda. Ki Cheng Tian memandang Sui Hanyan, yang mengkritiknya di depan semua orang. Ekspresinya menjadi gelap, dan aura yang kuat terpancar dari tubuhnya. Itu seperti gunung yang mengjulang tinggi, menekan Sui Hanyan. Huh. Ki Cheng Tian melepaskan aura yang menakutkan. Chang Kun Wu, yang berdiri dengan bangga, mendengus dingin dan menembus aura yang menindas. Kekuatannya yang kuat ditampilkan secara penuh. Feng Chen, kamu bisa memberiku resepnya sekarang, kan? Ki Cheng Tian berkata dengan suara rendah, menekan amarah di hatinya dengan sedikit ketakutan di matanya. Saya bisa memberi Anda resepnya, tetapi Anda harus bersumpah demi surga bahwa Anda akan membiarkan kami pergi setelah Anda mendapatkan resepnya, kata Ye Chen Feng dengan dingin. Dia tidak segera memberikan resep itu kepada Ki Cheng Tian. Tidak, kamu tidak dapat meninggalkan istana Kekaisaran Orochi kecuali kamu memverifikasi bahwa formula pil ini asli, jawab Ki Cheng Tian dengan sikap mendominasi. Apa, Anda ingin menempatkan kami di bawah tahanan rumah? Ekspresi Chang Kun Wu menjadi gelap. Sinar cahaya keluar dari matanya yang kerus saat dia berkata dengan dingin. Jika Anda pergi dan saya mengetahui bahwa formula pil ini palsu, saya akan dirugikan. Ki Cheng Tian memandangi cahaya tajam di mata Chang Kun Wu dan berkata dengan acuh-ta'acuh, juga, saya menyarankan Anda untuk tidak pergi dengan paksa. Jika Anda melakukannya, saya jamin Anda akan menyesalinya. Baiklah, kita bisa tinggal, tapi aku hanya bisa menunggumu selama tiga bulan. Terlepas dari apakah kamu bisa membuat pelet pemecah suci surgawi atau tidak, kita harus pergi. Ye Chen Feng menarik nafas dalam-dalam dan berubah pikiran. Baik, aku berjanji padamu, Ki Cheng Tian menganggup dan setuju. Ini resepnya. Ye Chen Feng menggerakkan jarinya sedikit dan melemparkan resep pil Heavenly Saint Flail pil yang tidak lengkap ke Ki Cheng Tian. Ayo pergi, Hanyan, kembalilah ke tempatmu. Setelah membuang resepnya, Ye Chen Feng tidak tinggal lebih lama lagi. Dia memeluk Sui Hanyan yang marah dan meninggalkan arena bersama Chang Kun Wu. Mereka kembali ke pavilion Waterside tempat Sui Hanyan tinggal. Cheng Feng, mengapa kamu tetap tinggal? Saya dapat menjamin bahwa tidak peduli apakah resep yang kamu berikan kepadanya itu asli atau tidak, orang munafik yang tidak tahu malu itu tidak akan membiarkan kami pergi. Setelah kembali ke pavilion Waterside, Sui Hanyan mencengkeram lengan Ye Chen Feng dengan erat dan bertanya dengan bingung. Karena aku curiga Ki Cheng Tian meninggalkan tanda rahasia padamu. Jika kami melarikan diri, kemungkinan besar kamu akan kehilangan nyawamu. Ye Chen Feng menyuarakan keprihatinan di dalam hatinya. Sebuah tanda rahasia. Wajah menawan Sui Hanyan menjadi pucat. Setelah pengingat Ye Chen Feng, Sui Hanyan tiba-tiba teringat bahwa Ki Cheng Tian mencarinya tadi malam. Namun, dia tidak dapat mengingat apa yang mereka bicarakan. Sekarang dia memikirkannya, Ki Cheng Tian pasti meninggalkan tanda rahasia padanya. Dia mengizinkannya untuk menonton pertempuran dengan sengaja. Jangan takut. Tidak peduli apa yang dia tinggalkan padamu, aku punya cara untuk memecahkannya. Melihat ekspresi panik Sui Hanyan, Ye Chen Feng dengan lembut memeluknya dan berjanji, ayo pergi. Kita akan kembali ke kamar. Saat dia berbicara, Ye Chen Feng memindahkan Chang Kun Wu ke alam Kiankun. Dia memeluk tubuh lembut Sui Hanyan dan membawanya ke kamarnya. Hanyan, jangan memikirkan apapun. Berbaring saja di tempat tidur dan tutup matamu. Aku akan memeriksa jiwa dan ragamu. Ye Chen Feng memeluk Sui Hanyan ke samping tempat tidur. Dia menatap wajahnya yang pucat dan bulu matanya yang bergetar dan berkata dengan lembut. Mem. Sui Hanyan mengangguk. Dia melepas sepatunya dan berbaring di ranjang empuk dengan kaki telanjang. Dia menatap Ye Chen Feng dalam-dalam, seolah ingin menanamkan penampilannya di kedalaman jiwanya. Baru kemudian dia menutup matanya. Suara mendesing. Ye Chen Feng menarik napas dalam-dalam dan berkata. Dia dengan lembut meraih pergelangan tangan Sui Hanyan dan mengendalikan otak pemakan dewa untuk melakukan perhitungan dengan kecepatan yang sangat cepat. Dia melepaskan kekuatan jiwa murni ke dalam tubuh Sui Hanyan dan memeriksa tubuhnya sedikit demi sedikit. Seperti yang diharapkan, ada racun mematikan di tubuhnya. Ye Chen Feng mengendalikan otak pemakan dewa dan dengan hati-hati memeriksa tubuh Sui Hanyan. Dia melihat racun yang samar dan bekerja lambat di tubuhnya yang merusak organnya. Setelah memeriksa tubuh Sui Hanyan, Ye Chen Feng mengendalikan kekuatan jiwanya yang menyimpulkan dengan cepat dan perlahan menembusnya ke dalam jiwa Sui Hanyan. Dia menemukan bahwa ada batasan jiwa yang kuat yang tersembunyi di lautan jiwanya. Metode yang kejam, apakah dia benar-benar melihat Hanyan sebagai putrinya? Ye Chen Feng tidak menyangkaki Ceng Tian begitu kejam. Dia tidak hanya meracuni Sui Hanyan, tetapi dia juga menempatkan batasan jiwa di jiwanya. Metode kejam seperti itu membuat Ye Chen Feng sangat marah. Ceng Feng, apakah saya masih bisa diselamatkan? Bulu mata panjang Sui Hanyan bergetar. Dia membuka matanya yang indah dan melihat Ye Chen Feng duduk di tempat tidur dengan cemberut. Ia menduga kondisi tubuhnya dan wajahnya semakin memucat. Jangan khawatir, Hanyan. Denganku di sini, bahkan Raja Neraka tidak akan bisa mencabut nyawamu. Melihat wajah cantik Sui Hanyan, Ye Chen Feng tersenyum dan berjanji. Ceng Feng, aku percaya padamu. Saya percaya bahwa Anda memiliki kemampuan. Tapi sebelum kau merusak rencana rahasiaku, bawa aku dulu. Dengan begitu, bahkan jika aku mati, aku tidak akan menyesal. Sui Hanyan perlahan duduk. Matanya yang indah menunjukkan sedikit keburaman. Dia mengambil inisiatif untuk melingkarkan lengannya di leher Ye Chen Feng dan mencium bibirnya. Menyentuh kelembutan di mata Sui Hanyan, merasakan nafsu di tubuhnya, dan gairah bibir merahnya yang membara, hasrat primitif Ye Chen Feng terbangun. Dia tidak lagi menahan perasaannya dan memanggil dua klonnya untuk menjaga kamar Sui Hanyan. Dia memasang pembatas kedap suara di ruangan itu. Dia memeluk tubuh panas dan memikat Sui Hanyan dengan erat dan berbaring di ranjang empuk. 1397. Musim semi seperti air, dan gairah seperti sebuah lagu. Ye Chen Feng dan Sui Hanyan terjerat satu sama lain. Suara tabrakan dan rintihan rendah dicampur menjadi satu, menyusun lagu tema cinta. Di ranjang besar, Sui Hanyan benar-benar ditaklukkan oleh Ye Chen Feng. Mereka berkeringat deras. Mata setengah tertutup Sui Hanyan mengungkapkan kepuasan yang tak terlukiskan. Lapisan rona merah di tubuhnya menunjukkan betapa bahagia dan bahagiannya dia saat ini. Mereka saling berpelukan erat, bergerak ke atas dan ke bawah, berteriak dengan penuh semangat. Dalam kegembiraan yang lelah, mereka berdua tertidur. Di pagi hari, sinar matahari yang lembut masuk melalui jendela, membangunkan mereka. Melihat wajah satu sama lain, Ye Chen Feng dan Sui Hanyan saling memandang dan tersenyum. Mereka tidak bisa menahan ciuman satu sama lain. Pesona tadi malam belum hilang, dan gairah baru datang lagi. Sui Hanyan menutup matanya, memegangi leher Ye Chen Feng, dengan gila-gilaan memutar pinggangnya yang ramping dan lembut, membuat suara yang memabukkan. Berkali-kali, dia bekerja sama dengan Ye Chen Feng, mengungkapkan cintanya pada Ye Chen Feng dengan cara yang paling bersemangat, mabuk di lautan kegembiraan. Setelah sekian lama, gairah di tubuh mereka berangsur-angsur hilang. Ye Chen Feng mengenakan pakaiannya, menatap Sui Hanyan, yang rambutnya berantakan dan wajahnya yang menawan menunjukkan sedikit kemalasan, tapi dia sangat menawan. Dia berkata dengan lembut, Yaner, racun kronis dalam tubuhmu sangat istimewa. Aku khawatir pil detoksifikasi biasa tidak dapat menyembuhkannya. Tapi aku punya rumput seribu racun, yang mengandung racun mematikan. Mungkin bisa menyembuhkan racun kronis dalam tubuh Anda dengan racun. Tapi proses menyembuhkan racun dengan racun bisa sangat menyakitkan. Anda harus menanggungnya, jika tidak maka akan berakibat fatal jika gagal. Jangan khawatir, Chen Feng, aku bisa menahannya. Jangan khawatirkan aku, Sui Hanyan menunjukkan senyum menawan dan berkata dengan tegas. Maka belum terlambat. Saya akan mulai mendetoksifikasi Anda. Saat dia berbicara, Ye Chen Feng mengeluarkan rumput seribu racun hitam pekat yang mengandung racun mematikan dari cermin alam semesta miliknya. Dia memuntahkan seteguk api suci pembakaran surga, melelekan rumput seribu racun sedikit demi sedikit, menghilangkan kotoran di rumput seribu racun dan memurnikannya menjadi sepuluh tetes racun mematikan. Yan, Er membuka mulutnya. Jangan merasa ada beban di hatimu. Serahkan semuanya padaku, Ye Chen Feng menginstruksikan dengan lembut. Dia mengendalikan setetes racun hitam yang mengambang di udara dan mengirimkannya ke tubuh Sui Hanyan. Pada saat berikutnya, Ye Chen Feng mengulurkan satu jari dan menepuk dada Sui Hanyan. Dia mengendalikan bed of life untuk terus menuangkan kekuatan kehidupan ke dalam tubuh Sui Hanyan sedikit demi sedikit, memperkuat vitalitasnya. Dia melakukan semua yang dia bisa untuk melemahkan kerusakan fight poison dengan poison ke tubuhnya. Racun hitam meleleh di tubuh Sui Hanyan dan segera melepaskan racun fatal yang menyatu dengan tubuhnya, bercampur dengan racun yang bekerja lambat yang merusak organ dalamnya. Penolakan yang intens menyebabkan dia merasakan sakit yang luar biasa. Meskipun Sui Hanyan sudah siap secara mental, rasa sakit dari melawan racun dengan racun masih di luar imajinasinya. Sangat menyakitkan hingga seluruh tubuhnya gemetar dan dia merasa seperti akan mati. Jika bukan karena kekuatan hidup yang terus-menerus memelihara tubuhnya dan membangkitkan kesadarannya yang kabur, dia pasti sudah pingsan karena rasa sakit. Sui Hanyan membuka mulutnya. Sekitar satu jam kemudian, Ye Chen Feng mengendalikan setetes racun hitam untuk memasuki tubuh Sui Hanyan. Dia terus menggunakan lawan racun dengan racun untuk melemahkan racun yang bekerja lambat di tubuhnya. Pada saat yang sama, dia menemukan dua Sagemaster of Oroki, Sagemaster Pilhart dan Sagemaster Blood Dragon, untuk memverifikasi keaslian resep Heavenly Sein Breaking Pil. Bagaimana, dapatkah Anda memverifikasi apakah pil pemecah suci surgawi itu nyata? Qi Cheng Tian mengerutkan kening saat dia melihat Sein Pilmaster dan Sein Pilmaster menyimpulkan khasiat obat dari pil tersebut. Jika pil belenggu Sagem surgawi itu nyata, maka nilainya akan terlalu besar. Itu pasti akan menjadikan Orochi sebagai bangsa dewa nomor satu di dunia tengah. Bahkan mungkin mendominasi seluruh benua Dohun. Yang mulia, menurut analisis kami berdua, formula pil ini sangat mungkin asli. Namun, Sein Soverein Blood Dragon dan saya belum pernah melihat bahan utama dari formula pil ini, jadi kami tidak dapat memastikan apakah formula pil ini lengkap atau tidak. Sagemaster Pilhart dan Sagemaster Blood Dragon berkomunikasi secara telepati. Resep pil mungkin nyata. Dunia ini benar-benar memiliki pil yang memungkinkan para pembudidaya Nirvana Rilem menembus batas mereka. Qi Cheng Tian mengungkapkan ekspresi kegembiraan. Pada saat ini, ambisinya sangat meningkat. Sagemaster Pilhart, Sagemaster Blood Dragon, apakah kamu memiliki racun yang bekerja lambat yang tidak dapat dideteksi? Qi Cheng Tian bertanya, memutar matanya sedikit. Yang mulia, Anda ingin menggunakan racun untuk mengendalikan Sagemaster Feng Chen? Meskipun Ye Chen Feng telah memutuskan hubungan dengan Orochi, Sagemaster Pilhart benar-benar mengagumi keterampilan alkimia Ye Chen Feng. Dia tidak ingin menjadikan dia musuh. Itu benar, aku seperti yang kamu pikirkan. Bahkan jika resep pil ini asli, dia tidak akan memberi kita resep lengkapnya. Jika kita menginginkan resep yang sebenarnya, kita harus menemukan cara untuk mengendalikannya. Qi Cheng Tian menganggup dan berkata, Yang mulia, keterampilan alkimia Sagemaster Feng Chen jauh lebih unggul dariku. Akan sulit untuk mengendalikannya dengan racun yang bekerja lambat. Sagemaster Pilhart sedikit mengernyit dan menggelengkan kepalanya. Yang mulia, saya memiliki racun tidak berwarna dan tidak berbau yang dapat bercampur di udara. Jika dia menghirupnya dalam waktu lama, dia akan diracuni. Namun, sulit untuk mengatakan apakah itu bisa membodohinya, kata Sagemaster Blood Dragon. Baiklah, mari kita coba. Jika kita bisa mendapatkan resep lengkap untuk pil pemecah orang suci surgawi, saya akan memberi Anda masing-masing pil pemecah orang suci surgawi. Ini akan memungkinkan Anda untuk menjadi orang suci ilahi bintang 4 di tubuh Anda. Seumur hidup, Qi Cheng Tian mengungkapkan senyum sinis dan berjanji di depan semua orang. Yang mulia, apakah Anda tidak takut Sagemaster Feng Chen akan menemukan niat Anda dan menyebabkan konflik yang intens? Gelar Sagemaster termuda di dunia tengah sangat menakutkan. Sagemaster Pilhart menghela nafas dalam hatinya dan mencoba membujuk Qi Cheng Tian. Bahkan jika dia tahu, itu akan baik-baik saja. Qi Cheng Tian mengungkapkan senyum sinis ketika dia memikirkan jebakan yang dia tinggalkan di Sui Han Yan. Dia tidak akan bisa lepas dari genggamanku. Baiklah, kalian berdua Sagemaster terus mempelajari resep pil ini. Aku akan memerintahkan orang untuk mengumpulkan bahan utama secepat mungkin. Dengan itu, Qi Cheng Tian pergi dengan ambisi besar. Waktu berlalu hari demi hari. Sementara Ye Chen Feng menggunakan racun untuk menetralkan racun di tubuh Sui Han Yan, seorang wanita jangkung dan cantik mengenakan rok pendek tule putih, memperlihatkan sebagian besar kulit seputih salju dan tulang selangka yang seksi. Kakinya bulat dan ramping, dan penampilannya agak mirip dengan milik Sui Han Yan. Dia membawa dua piring makanan penutup yang sangat lesat ke kamar kerja Sui Han Yan. Hadirin sekalian, saya adalah kakak perempuan Han Yan. Saya di sini untuk mengantarkan makanan penutup untuknya dan Tuan Ye. Wanita berbaju putih itu memandang boneka pedang dan dewa perang emas yang berjaga di luar ruangan dan berbicara dengan lembut. Makanan penutup ada di luar ruangan. Anda boleh pergi. Suara Ye Chen Feng terdengar di ruangan saat dia berbicara dengan dingin. Baiklah. Wanita berbaju putih itu tidak bersikeras. Dia meletakkan makanan penutup di tanah dan pergi. Keesokan harinya, wanita berbaju putih itu tidak muncul. Sebaliknya, Sagemaster Pilhart berambut putih, yang mengenakan jubah putih, datang dengan dua pot anggur berkualitas. Ye Chen Feng dan Sagemaster Pilhart adalah kenalan lama. Ye Chen Feng tidak bisa menolak kedatangannya. Selain itu, Ye Chen Feng ingin menyuarakan niat Sagemaster Pilhart. Dia berjalan keluar dari kamar Sui Hanyan dan melihat Sagemaster Pilhart dengan ekspresi khawatir. 1398 Sein Master Pilhart, ada urusan apa denganku hari ini? Ye Chen Feng memandang Sein Master Pilhart yang khawatir dan bertanya dengan suara rendah. Sein Master Feng Chen, Anda adalah orang yang sangat saya kagumi. Saya benar-benar tidak ingin melihat Anda dan Octahed bentrok. Sein Master Pilhart menghela nafas pelan. Bukannya aku ingin melawan Octahed, tapi Kaisarmu mengingkari kata-katanya dan mendambakan hartaku. Dia ingin membunuhku. Ye Chen Feng melirik dua pot anggur di tangan Sagemaster Pilhart dan berkata dengan ringan. Huh, ada beberapa hal yang tidak bisa kukatakan. Jika memungkinkan, tinggalkan Octahed. Setiap hari kamu tinggal di sini adalah hari bahaya. Sagemaster Pilhart menghela nafas pelan dan berkata, fondasi Octahed sangat mungkin. Bahkan jika Anda mendapat bantuan dari Sagemaster Bintang 4, Anda tidak akan mendapat keuntungan apapun. Setelah berbicara, Sagemaster Pilhart berbalik dan pergi. Dia tidak meninggalkan dua pot anggur. Ye Chen Feng melihat sosok berangkat Sagemaster Pilhart dan merenungkan kata-katanya. Alisnya terjalin erat saat dia merenung. Namun, nasib Sui hanya ada di tangan Ki Cheng Tian. Dia hanya berani keluar dari sini setelah menghilangkan semua bahaya padanya. Tepat setelah Sagemaster Pilhart pergi, wanita berbaju putih yang muncul kemarin membawa dua piring makanan penutup yang sangat lesat. Pinggangnya yang seksi bergoyang saat dia berjalan mendekat, membawa aroma yang memesona. Sagemaster Feng, akhirnya aku bertemu denganmu. Wanita berbaju putih itu tersenyum menawan dan berkata, saya saudara perempuan hanyan. Kami adalah keluarga. Keluarga. Ye Chen Feng tersenyum dingin dan berkata, aku tidak layak untuk itu. Kata-kata marah Sain Master Feng menyentuh tatapan bermusuhan Ye Chen Feng. Wanita berbaju putih tidak peduli dan berkata perlahan, Tuan Suci Feng, ini adalah makanan penutup yang saya buat sendiri. Apakah Anda tertarik untuk mencicipinya? Saya khawatir mereka beracun. Saya tidak tertarik. Ye Chen Feng berkata dengan dingin, Oke, kamu bisa pergi. Juga, kamu tidak diterima di sini. Tolong jangan kembali. Setelah berbicara, Ye Chen Feng berbalik dan pergi. Dia kembali ke kamar Sui Hanyan. Nah, bagaimana bisa? Setelah kembali ke kamarnya, Ye Chen Feng mengendalikan otak pemakan dewa untuk merasakan tubuhnya. Pada akhirnya, dia secara tak terduga menemukan bahwa racun yang sulit dideteksi telah muncul di tubuhnya. Jika jiwanya belum mencapai tingkat Saint Dao Bintang 4 dan otak pemakan dewanya tidak cukup menantang surga, dia tidak akan bisa mendeteksinya sama sekali. Meskipun dia tidak tahu kapan dia diracuni, dia tahu bahwa keracunannya terkait dengan Saint Master Pilhart atau wanita berpakaian putih. Jejak kemarahan muncul di wajahnya. Dalam sekejap, dia sampai di halaman dan muncul di depan wanita berbaju putih yang masih berdiri di tempat asalnya. Anda benar-benar punya nyali untuk meracuni saya. Apakah Anda benar-benar berpikir saya tidak akan membunuh Anda? Ye Chen Feng menatap dingin ke wajah menawan wanita berbaju putih dan berkata dengan marah. Winsane Master, aku menyukaimu, bawa aku. Melihat mata marah Ye Chen Feng, wanita berpakaian putih itu sepertinya kesurupan. Pakaiannya tiba-tiba terbuka, memperlihatkan tubuh telanjangnya yang memikat. Dia menerkam Ye Chen Feng. Namun, Ye Chen Feng bereaksi lebih cepat. Dia meraih lehernya dan mengangkatnya ke udara. Dia akan menggunakan otak pemakan dewa untuk mencari jiwanya. Tiba-tiba, aliran darah mengalir dari sudut mulut wanita berpakaian putih itu. Pupil matanya melebar dan cahaya di matanya meredup. Dia meninggal di tempat. Feng Chen, putriku tidak mematuhimu. Kenapa kamu membunuhnya? Melihat kematian mendadak wanita berpakaian putih itu, alis Ye Chen Feng terjalin erat. Pada saat itu, raungan marah terdengar. Qi Cheng Tian muncul dengan beberapa kultifator nirvana rilem. Saat berikutnya, makanan penutup yang jatuh ke tanah terbang ke tangan Qi Cheng Tian. Makanan penutup ini adalah batu kenangan. Saya benar-benar mengalami metode Anda. Untuk menemukan alasan untuk berurusan dengan saya dan menutup mulut dunia, Anda benar-benar mengorbankan nyawa putri Anda sendiri. Yan, er benar saat dia memarahimu hari itu. Anda memang seorang munafik yang tercelah. Melihat batu memori di tangan Qi Cheng Tian, Ye Chen Feng segera mengetahui seluruh rangkaian kejadian. Qi Cheng Tian sudah meramalkan bahwa dia akan dapat mendeteksi keracunan dan dia akan membalas dendam pada wanita berpakaian putih itu. Sekarang dia telah menggunakan batu memori untuk merekam adegan wanita berpakaian putih sekarat di tangannya, dia berada di atas angin. Bahkan jika dia membunuhnya, dia masih bisa menutup mulut dunia dan mencegah kekuatan di belakangnya melakukan apapun. Feng Chen, sekarang saya akan memberi Anda pilihan. Berikan saya resep lengkap untuk pelet pemecah Saint Surgawi dan saya akan membiarkan Anda dan Yan, er pergi. Selama Anda tidak membuat musuh Oktav Definition, saya berjanji bahwa saya tidak akan membuat masalah bagi Anda. Qi Cheng Tian menyingkirkan batu kenangan itu dan menyeringai, seolah rencananya berhasil. Bagaimana jika saya tidak setuju? Ye Chen Feng berkata dengan dingin sambil melemparkan mayat wanita berpakaian putih itu ke tanah. Dia mencoba yang terbaik untuk menenangkan dirinya. Jika Anda tidak setuju, Anda dan Yan, er akan mati. Qi Cheng Tian berkata dengan dingin, tidak peduli dengan kehidupan Sui Han Yan. Qi Cheng Tian, kamu menang. Beri aku satu hari dan aku akan memberimu jawaban dalam satu hari, kata Ye Chen Feng setelah menarik nafas dalam-dalam. Saya tidak punya banyak kesabaran, Qi Cheng Tian menolak dengan dingin. Itu urusanmu. Ye Chen Feng menjawab, jika Anda ingin melakukannya sekarang, saya akan menemani Anda. Tetapi Anda tidak akan pernah mendapatkan resep lengkap untuk pelet pemecah suci surgawi. Oh ya, saya lupa mengingatkan Anda bahwa resep yang saya berikan kepada Anda tidak lengkap. Bahkan jika Anda mengumpulkan semua bahan utama, Anda tidak akan dapat membuat pelet pemecah suci surgawi. Setelah itu, Ye Chen Feng tidak memberi Qi Cheng Tian kesempatan untuk berbicara. Dia segera kembali ke kamar Sui Han Yan dan memasang pembatas kedap suara. Baiklah, aku akan memberimu satu hari. Ketika saatnya tiba, Anda tidak akan bisa melarikan diri. Setelah memastikan bahwa Ye Chen Feng memiliki resep lengkap untuk pelet pemecah Sein surgawi, Qi Cheng Tian tidak bertindak gegabuh. Dia berencana menggunakan ini suatu hari untuk membuat jebakan dan menangkap Ye Chen Feng hidup-hidup. Dia percaya bahwa Ye Chen Feng tidak akan bisa melakukan apapun dalam satu hari ini. Cheng Feng, jangan khawatirkan aku. Ayo pergi. Jika kita tidak pergi sekarang, kita berdua akan mati di sini. Sui Han Yan yang pucat dan lemah tahu apa yang terjadi di luar. Dia menggigit bibirnya dan mendesak Qi Cheng Tian. Jangan khawatir, Han Yan. Istana Orochi biasa tidak akan bisa menjebaku. Jangan memikirkan apapun sekarang. Aku akan menggunakan ini suatu hari untuk mematahkan tanda di jiwamu. Ketika saatnya tiba, aku akan membawamu pergi. Meski racun di tubuh Sui Han Yan belum sepenuhnya hilang, bagian yang paling fatal adalah tanda di jiwanya. Selama tanda itu tidak dihapus, Qi Cheng Tian dapat mengambil nyawa Sui Han Yan kapan saja. Tetapi, tidak ada tapi. Yang perlu kamu lakukan sekarang adalah patuh dan serahkan sisanya padaku, kata Ye Chen Feng dengan tegas sambil menggelengkan kepalanya. Mem. Menatap mata Ye Chen Feng yang teguh, hati Sui Han Yan dipenuhi dengan kebahagiaan dan rasa syukur. Dia menggigit bibirnya dan menganggup patuh sebelum menutup matanya. Otak pemakan dewa, semuanya tergantung padamu. Mengambil nafas dalam-dalam, Ye Chen Feng mengendalikan otak pemakan dewa untuk menyimpulkan dengan cepat. Itu melepaskan energi jiwa yang kuat ke dalam jiwa Sui Han Yan dan menyentuh tanda di jiwanya. Namun, untuk menghindari memperingatkan musuh, Ye Chen Feng tidak secara membabi buta mengendalikan otak pemakan dewa untuk melahap tanda itu. Sebaliknya, dia perlahan-lahan menjelajah dan menemukan cara untuk memecahkannya. Selama dia bisa mematahkan sasaran dalam sekejap, dia akan bisa menyingkirkan bahaya terbesar Sui Han Yan sebelum Qi Cheng Tian bisa bereaksi. Namun, satu hari terlalu singkat, Ye Chen Feng berpacu dengan waktu, berpacu dengan Grim Reaper. 1399. Metode Qi Cheng Tian memang luar biasa. Struktur jejak jiwa dalam jiwa Yaner terlalu rumit. Ye Chen Feng mengendalikan otak pemakan dewa untuk menyimpulkan struktur jejak jiwa dalam jiwa Sui hanya selama setengah hari. Dia tidak dapat menemukan cara untuk memecahkannya. Perlahan-lahan, butiran keringat muncul di dahi Ye Chen Feng. Dia mulai merasa cemas. Jika dia tidak bisa memecahkan jejak jiwa dalam jiwa Sui hanya dalam sehari, dia akan kehilangan inisiatif dan dipimpin oleh Qi Cheng Tian. Tidak, tidak ada cukup waktu. Dia tidak bisa terus meneliti seperti ini. Dia harus mengambil risiko. Ye Chen Feng menarik napas dalam-dalam. Dia memutuskan untuk mengendalikan otak pemakan dewa untuk mengambil risiko dan melahap jejak jiwa dalam jiwa Sui Hanyan. Namun, sebelum dia mengambil risiko, dia memutuskan untuk membingungkan Qi Cheng Tian dan mengulur waktu. Gambar Cermin Kekuatan Super Dengan pikiran, Ye Chen Feng menggunakan mirror image divine ability dan menciptakan bayangan cermin dirinya sendiri. Dia berjalan keluar dari kamar kerja Sui Hanyan dan membawa dua klonnya ke pintu masuk pavilion yang diselimuti oleh batasan yang menakutkan dan dipenuhi oleh para ahli dari Octave Divine Nation. Katakan pada Qi Cheng Tian untuk keluar. Aku akan memberinya resep lengkap untuk pelet pemecah Sein Surgawi. Gambar Cermin Ye Chen Feng muncul di depan seorang lelaki Tuan Nirvana dengan setelan seni bela diri putih. Dia memiliki janggut panjang dan memancarkan aura iblis yang samar. Baiklah, saya akan memberitahu yang mulia. Alis pria tua berjubah putih itu berkedut. Dia mengeluarkan manik komunikasinya dan mengirim pesan ke Qi Cheng Tian. Qi Cheng Tian terkejut ketika mendengar berita itu. Dia dengan cepat datang ke pavilion Waterside dan melihat bayangan Cermin Ye Chen Feng. Saat dia melihat bayangan Cermin Ye Chen Feng, mata Qi Cheng Tian yang dalam mengungkapkan jejak ketidak normalan. Dia menyadari bahwa aura yang dipancarkan oleh bayangan Cermin Ye Chen Feng agak lemah. Namun, bayangan Cermin itu sangat kuat, jadi dia tidak terlalu memikirkannya. Qi Cheng Tian, jika aku memberimu resep lengkap untuk pelet pemecah Suci Surgawi, maukah kamu membiarkan aku dan Hanyan pergi? Bayangan Cermin Ye Chen Feng menatap Qi Cheng Tian, yang matanya bersinar. Tentu, selama kamu memberiku resep lengkap untuk pelet pemecah Sein Surgawi, aku berjanji untuk membiarkanmu pergi. Qi Cheng Tian menganggup dan setuju tanpa ragu. Qi Cheng Tian, kamu tidak akan kembali pada kata-katamu dan berbohong padaku lagi, kan? Bayangan Cermin Ye Chen Feng berkata dengan sengaja, mengulur waktu. Huff, seharusnya aku yang bertanya-tanya apakah kamu akan menggunakan formula pil yang tidak lengkap untuk membodohiku, kata Qi Cheng Tian dengan ekspresi muram. Saat dia berbicara, dia merasakan bahwa jejak jiwa Sui Hanyan sedang terkikis oleh kekuatan misterius, melemahkannya. Tetapi pada saat ini, semua perhatiannya tertuju pada gulungan perkamen kuning di tangan bayangan Cermin Ye Chen Feng. Dia tidak terlalu memperhatikan perubahan jejak jiwa Sui Hanyan. Lalu apa yang kamu inginkan? Bayangan Cermin Ye Chen Feng bertanya dengan tenang. Pertama, bersumpah pada Dao Surgawi bahwa formula pil di tangan Anda sudah lengkap. Selanjutnya, beri saya formula pil. Saya akan membiarkan Saint Master Pilhart dan Saint Master Blood Dragon memverifikasinya. Jika tidak ada masalah, saya akan membiarkan Anda pergi. Qi Cheng Tian berkata dengan dingin. Qi Cheng Tian, apakah kamu benar-benar berpikir aku idiot? Bayangan Cermin Ye Chen Feng mencibir dan berkata, saya yakin apapun hasilnya, Anda akan tetap bersikeras bahwa ada masalah dengan formulanya. Feng Chen, saya menyarankan Anda untuk tidak menguji kesabaran saya. Saran saya adalah satu-satunya kesempatan Anda untuk hidup. Jika Anda menolak, jangan salahkan saya karena mengambil hidup Anda. Qi Cheng Tian memperingatkan dengan ekspresi muram. Qi Cheng Tian, saya pikir Anda tahu nilai pelet pemecah Saint Surgawi. Jika kerajaan ilahi oktav Anda bisa mendapatkannya, tidak akan butuh waktu lama bagi kerajaan ilahi oktav Anda untuk menjadi kerajaan ilahi nomor satu di dunia tengah. Jika Anda berani bertindak sembrono terhadap saya, saya berjanji kepada Anda bahwa Anda akan kehilangan kesempatan terbesar dalam hidup Anda. Bayangan cermin Ye Chen Feng melakukan semua yang dia bisa untuk mengulur waktu. Apakah begitu? Murid Qi Cheng Tian mengerut. Cahaya iblis keluar dari matanya yang dalam dan menembus mata bayangan cermin Ye Chen Feng. Reaksi gambar cermin sedikit tertunda. Pada saat berikutnya, Qi Cheng Tian muncul di depan bayangan cermin Ye Chen Feng seolah-olah dia telah berteleportasi. Telapak tangan kanannya, yang memiliki dua diagram dao yang beredar di sekitarnya, menghantam dada bayangan cermin itu, menghancurkannya dan merenggut gulungan perkamen dari tangannya. Ketika dia membuka gulungan perkamen, ekspresinya menjadi gelap. Dia menemukan bahwa gulungan perkamen itu kosong. Tidak ada satu kata pun di atasnya. Adapun Ye Chen Feng, yang dikirim terbang dengan telapak tangannya, dia hancur seperti kaca. Pada saat ini, dua klon hebat Ye Chen Feng tidak segera bertindak. Sebaliknya, mereka dengan cepat kembali ke kamar Sui Hanyan. Tidak baik. Saat Qi Cheng Tian menyadari bahwa dia telah ditipu dan terbakar amarah, dia menemukan bahwa tanda jiwa di laut roh Sui Hanyan sedang dimakan habis. Ekspresinya langsung berubah. Tanpa ragu, dia meledakan tanda jiwa yang dimakan oleh otak pemakan dewa, ingin menghancurkan jiwa Sui Hanyan. Of! Dengan tanda jiwa hancur, jiwa Sui Hanyan mengalami pukulan berat. Itu penuh dengan lubang. Sejumlah besar darah mengalir keluar dari tujuh lubangnya, mewarnai wajahnya yang cantik menjadi merah. Untungnya, dua per tiga dari tanda jiwa di laut rohnya dimakan habis oleh otak pemakan dewa. Ledakan tanda jiwa tidak membunuhnya di tempat. Marau yang memulihkan jiwa, sekering. Melihat Sui Hanyan berdarah dari tujuh lubangnya dan mengalami sakit kepala yang membelah, Ye Chen Feng segera mengeluarkan marau yang memulihkan jiwa yang dapat memperbaiki kerusakan jiwa. Dia menyatukannya ke laut rohnya yang rusak parah dan dengan cepat memperbaiki jiwanya yang hancur. Pada saat ini, Qi Cheng Tian yang marah menghancurkan gulungan perkamen di tangannya. Dengan niat membunuh yang tak terbatas, dia bergegas ke kamar Sui Hanyan. Dia ingin menangkap Ye Chen Feng hidup-hidup dan mencuri resep pill of breaking heavenly suggest suggest. Tiba-tiba, aura menakutkan yang berkali-kali lebih kuat dari Qi Cheng Tian muncul di samping Ye Chen Feng. Itu berkembang menjadi kehendak yang menakutkan dari jalan besar, membentuk pusaran atas berputar yang menakutkan. Itu menelan Qi Cheng Tian, yang ekspresinya sedikit berubah, dalam upaya untuk merobek tubuhnya. Itu dia. Merasakan kekuatan mengerikan dari kehendak Dao, ekspresi Qi Cheng Tian sedikit berubah. Dua harta pertahanan tingkat kuasa sage muncul di tubuhnya satu demi satu untuk memblokir serangan pusaran kehendak Dao. Namun, Chang Kun Wu adalah Sein Dao bintang 4. Serangan Dao yang dia kembangkan sangat menakutkan. Dua harta pertahanan tingkat kuasa sage tidak dapat memblokirnya sama sekali dan dengan paksa dikirim terbang. Sila Spasial, Lipatan Spasial Pada saat kritis ini, Qi Cheng Tian menggunakan sila tata ruangnya yang kuat untuk terus melipat ruang di depannya. Dia dengan paksa mengurangi kecepatan serangan pusaran dan mendapatkan kesempatan untuk menghindarinya. Dia mundur dengan menyedihkan. Qi Cheng Tian, Aku telah mematahkan jebakan yang kau tinggalkan di tubuh dan jiwa Sui Han Yan. Apakah kamu marah? Ye Chen Feng berkata dengan dingin sambil memeluk rat tubuh lembut Sui Han Yan di lengannya. Dia menatap Qi Cheng Tian, yang ekspresinya gelap seperti air dan matanya berkedut hebat. Feng Chen, aku meremehkan metodemu. Mata Qi Cheng Tian dipenuhi dengan niat membunuh yang pekat. Tapi apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa menyelamatkannya? Mendengar kata-kata Qi Cheng Tian, ekspresi Ye Chen Feng sedikit berubah. Dia tiba-tiba melihat ke arah Sui Han Yan dalam pelukannya dan merasa bahwa pembuluh darah dan meridian jantungnya telah meledak tanpa peringatan. Sejumlah besar darah menyembur keluar, dan vitalitasnya dengan cepat memudar. Pembuluh darah meledak sendiri. Kamu benar-benar meninggalkan jebakan di tubuh Sui Han Yan. Ye Chen Feng dengan cepat mengeluarkan setangkai Life Spirit Grass dan memasukkannya ke mulut berdarah Sui Han Yan untuk menstabilkan lukanya. Tidak ada gunanya. Hidupnya sudah ada di tanganku. Jika aku ingin dia hidup, dia akan hidup. Jika aku ingin dia mati, dia akan mati tanpa keraguan. Qi Cheng Tian mengungkapkan jejak senyum sinis. Seolah-olah Sui Han Yan bukanlah putrinya, melainkan musuh bebuyutannya. Mutiara kehidupan menekan vitalitasnya. Merasakan bahwa kekuatan hidup Sui Han Yan dengan cepat memudar, Ye Chen Feng memanggil mutiara spiritual kehidupan yang telah menyatu dengan senting acupoin miliknya dan menggabungkannya dengan meridian hati Sui Han Yan yang hancur, menekan kekuatan hidupnya yang memudar dengan cepat. Pada saat berikutnya, Ye Chen Feng, Sui Han Yan, dan Chang Kun Wu semuanya menghilang pada saat bersamaan. 1400. Mutiara kehidupan spiritual, perbaiki meridian kehidupan. Setelah kembali ke alam Qiang Kun, Ye Chen Feng terus mengaktifkan kekuatan mutiara kehidupan spiritual, melepaskan kekuatan hidup yang kuat ke dalam tubuh hancur Sui Han Yan untuk secara paksa memperbaiki tubuhnya dan memulihkan kekuatan hidupnya yang hilang. Namun, luka Sui Han Yan parah karena serangan terus-menerus pada jiwa dan tubuhnya. Selain itu, racun di tubuhnya masih aktif dan nyawanya dalam bahaya. Untungnya, rumput spiritual kehidupan cukup kuat dan mutiara kehidupan spiritual adalah harta suci bawaan. Di bawah penyembuhan gabungan mereka, nyawa Sui Han Yan terselamatkan tetapi situasinya tidak optimis. Boom-boom-boom. Pada saat ini, ledakan memekakan telinga terdengar di luar alam Qiang Kun. Setelah mengunci ke lokasi alam Qiang Kun, Qi Cheng Tian yang marah dan yang lainnya menyerang alam Qiang Kun. Mereka ingin menerobos pertahanan dan memasuki alam Qiang Kun untuk menangkap Ye Chen Feng dan yang lainnya hidup-hidup. Ayo pergi dan bunuh. Merasakan bahwa kehidupan Sui Han Yan tidak lagi dalam bahaya di bawah pemeliharaan mutiara roh kehidupan, Ye Chen Feng merasa lega. Dia menyegelnya di batu panjang umur Chang Kun Wu dan memberikan anulus biok sembilan naga harta karun tertinggi kepada Chang Kun Wu. Dia juga memberikan gambar naga sembilan banjir kepada Lei Yi. Kemudian, dia memimpin semua orang keluar dari alam semesta dan muncul di dunia luar. Nine Dragon Jade Anulus, hancurkan langit dan bumi. Chang Kun Wu pada dasarnya menstabilkan wilayahnya sebagai Sein Dao Bintang 4. Di tangannya, sembilan naga Jade Anulus bisa melepaskan hampir setengah dari kekuatannya. Di bawah kendalinya, Nine Dragon Jade Anulus terus berkembang, memotong ruang yang kacau. Itu diringkas menjadi empat naga pembunuh yang terus-menerus menghancurkan serangan destruktif yang datang pada mereka seperti gelombang pasang. Senior Chang, bunuh Qi Cheng Tian dengan sekuat tenaga. Mata tajam Ye Chen Feng mengunci wajah suram Qi Cheng Tian saat dia memerintahkannya secara telepati. Baiklah, serahkan padaku. Chang Kun Wu memegang sembilan naga Jade Anulus dan terus menghancurkan serangan destruktif saat dia menyerang Qi Cheng Tian. Pilar penaklukan naga, menekan langit dan bumi. Chang Kun Wu menyerang dengan aura yang menakutkan. Qi Cheng Tian dan dua master alam Nirvana di sampingnya menyerang pada saat bersamaan. Mereka membentuk 27 pilar naga melingkar dan menekan Chang Kun Wu. Mereka ingin menggabungkan kekuatan ketiganya untuk menekannya. Namun, perbedaan kekuatan antara bintang empat Dao Sein dan ahli Nirvana Heaven Realm terlalu besar. Di bawah serangan Dao Besar Chang Kun Wu, 27 pilar naga melingkar yang menekan langit dan bumi terus-menerus dihancurkan. Delapan Formasi Iblis Tertinggi Melihat bahwa Chang Kun Wu telah menghancurkan 27 pilar naga melingkar, lima kultifator alam Nirvana lainnya dari negara Dewa Oktav muncul. Bersama dengan Qi Cheng Tian dan dua lainnya, mereka membentuk formasi kuno yang telah diwariskan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Dengan kekuatan formasi kuno, mereka berhadapan dengan Chang Kun Wu, yang terkuat di antara mereka. Boom-boom-boom. Formasi Pembunuhan Setan Ekstrim 8 diaktifkan. Qi Iblis tak berujung langsung berubah menjadi ratusan tentara iblis. Mereka menghancurkan langit dan menebas ke arah Chang Kun Wu. Alam Kun Wu, hancurkan. Menggunakan Nine Dragon jadi anulus untuk menyerang menghabiskan terlalu banyak energi. Jadi, Chang Kun Wu tidak menggunakannya terus-menerus. Sebaliknya, dia mengendalikan harta suci kelas menengah, Cermin Kun Wu, untuk memantulkan langit dan bumi. Itu menembakkan sinar cahaya cermin yang berbenturan sengit dengan tentara iblis yang dibentuk oleh formasi iblis. Chang Kun Wu, yang merupakan bintang empat Dao Sein, bertarung melawan Qi Cheng Tian dan para pembudidaya Nirvana Heavenly Realm sendirian. Li Iyi memegang potret naga Sembilan Ular di tangannya, dan dengan bantuan Fire Kilin, dia bertarung sengit melawan tiga kultifator Nirvana Heavenly Realm. Marcus of Kian Ming, Chaos Divine Beast, Ling Yu, dan yang lainnya berada di bawah tekanan besar saat mereka bertarung melawan sejumlah besar ahli Octave Divine Nation. Saat adegan itu dalam kekacauan, sejumlah besar cahaya kemasan tiba-tiba muncul di kehampaan. Dua belas boneka iblis emas yang tidak bisa dihancurkan muncul begitu saja. Mereka membentuk formasi iblis yang kuat yang mendidih dengan Qi Iblis. Mereka menyerang Ye Chen Feng dan yang lainnya. Boneka Pedang, Dewa Pertempuran Emas, dan Tiruan Xing Luo membantu Marcus of Kian Ming dan yang lainnya melawan musuh. Meskipun Ye Chen Feng mengendalikan kekuatan yang sangat menakutkan, dasar dari delapan negara ilahi yang berbeda, yang telah diwariskan selama bertahun-tahun, terlalu dalam. Mereka memiliki banyak ahli Nirvana Heavenly Realm dan sejumlah besar ahli Nirvana Earth Realm. Melihat Marcus of Kian Ming dan yang lainnya dalam masalah, Ye Chen Feng segera mengirim dua avatarnya untuk membantu. Dia meminjam dua pakaian pertempuran artefak suci tingkat rendah dan menghadapi dua belas boneka iblis emas yang menakutkan. Setelah menjebak Ye Chen Feng dalam formasi setan, dua belas boneka setan emas menyerang pada saat yang sama. Mereka meledakan pukulan yang memecahkan cakrawala. Sinar tinju yang kuat menyerang tubuh Ye Chen Feng, ingin menghancurkannya. Tiga garis darah besar menyala. Dengan pikiran, garis darah iblis Ye Chen Feng, garis darah naga, dan garis darah yang mulia surgawi terbakar pada saat yang sama. Saint Blood Pearl dan Heaven Suppressing Pearl sepenuhnya diaktifkan, melepaskan kekuatan dahsyat yang dengan cepat meningkatkan kekuatannya. Dalam sekejap mata, kekuatan Ye Chen Feng mencapai batas nirvana. Dia hanya selangkah lagi dari nirvana Heaven Realm. Memegang miriat kalamity flag yang telah diarebut dari litianye, dia mengganggu ruang dan menghancurkan serangan dari dua belas Golden Demon Puppets. Mengandalkan kekuatan mutlak dan pertahanan yang mencengangkan, dia menahan serangan dari dua belas boneka setan emas. Diagram pedang muncul di bawah kaki Ye Chen Feng saat dia terbang di depan boneka setan emas. Tiga diagram dao tingkat roh muncul di tubuhnya. Dia memegang pedang suci tulang belakang naga dan menggabungkannya dengan jiwa pedang perunggu. Dia menikam dada boneka iblis emas di depannya. Detik berikutnya, lebih dari 150 juta kilogram tenaga meletus. Pedang suci tulang belakang naga, yang memiliki sejumlah besar prasasti alat, menusuk ke dadanya. Niat kekuatan dao dari pedang suci dan kekuatan jiwa pedang perunggu dengan cepat menghancurkan tubuhnya. Apa yang menghancurkan boneka iblis emas dengan satu serangan? Qi Cheng Tian, yang mengendalikan delapan formasi pembantaian iblis tertinggi dan melawan Chang Kun Wu, menemukan bahwa salah satu boneka iblis emas dihancurkan oleh pedang Ye Chen Feng. Hatinya dalam kekacauan. Dia tidak percaya bahwa Ye Chen Feng, yang merupakan kaisar binatang tempur tingkat enam, memiliki kekuatan pertempuran yang mengejutkan. Bunuh, bunuh, bunuh. Sebelas boneka setan emas yang hanya tahu cara membunuh mengeluarkan raungan tanpa ampun. Mereka menyerang Ye Chen Feng dari jarak dekat, ingin melukainya dengan parah. Miriat Kalamiti Fleck, Pertahanan Pada saat ini, Ye Chen Feng mengendalikan miriat Kalamiti Fleck untuk berguncang hebat. Itu menggulung langit dan membentuk miriat Kalamiti Power yang tak terbatas. Itu berputar di sekitar tubuh Ye Chen Feng, menghalangi serangan dari sebelas boneka setan emas. Tendangan tirani terji Saat menggunakan miriat Kalamiti Fleck untuk memblokir serangan dari sebelas boneka setan emas, Ye Chen Feng terbang dan menggunakan tendangan tirani untuk menyerang boneka setan emas yang dihancurkan oleh pedangnya. Dengan satu hentakan, semua makhluk hidup meratap kesakitan. Tendangan tirani yang diisi dengan kekuatan ratusan juta kilogram menghancurkan boneka setan emas berkeping-keping. Setelah menghancurkan boneka iblis emas, kekuatan formasi pembantaian iblis sangat berkurang. Ye Chen Feng mengambil kesempatan untuk mengejar dan menyerang. Dia terus-menerus menggunakan Saint Skills dan Secret Arts yang kuat untuk menyerang Golden Demon Puppets. Di bawah serangan habis-habisannya, dua boneka setan emas lainnya hancur berkeping-keping. Melihat Ye Chen Feng menghancurkan tiga boneka iblis emas yang tak ternilai harganya, Ki Cheng Tian merasakan jantungnya berdarah. Namun, kekuatan Chang Kunwu terlalu menakutkan. Dengan bantuan Nine Dragon jadi Anulus dan Kunwu Rilem, dia terus-menerus menyerang formasi delapan pembantaian iblis tertinggi. Dia tidak punya waktu untuk berurusan dengan Ye Chen Feng. Siapa yang berani menimbulkan masalah di Istana Delapan Ekstremitas? Tiba-tiba, raungan marah terdengar dari jauh. Kedengarannya seperti guntur. Seorang lelaki tua berjubah abu-abu gelap dengan rambut putih panjang menutupi bahunya muncul. Dia mengendarai Haidra berkepala sembilan dengan sembilan kepala. Pria tua berbaju abu-abu ini adalah kaisar ilahi tua dari delapan negara dewa ekstremitas, Ki Iksian, yang berada di batas alam surgawi Nirvana. Kekuatannya di atas Ki Cheng Tian, dan dia hampir tak terkalahkan di dunia tengah. Haidra berkepala sembilan yang diatunggangi telah menjaga delapan negara dewa ekstremitas selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Itu adalah Divine Guardian Beast dari Eight Extremities Divine Nation. Penampilan mereka langsung membalikkan keadaan. Ye Chen Feng dan yang lainnya berada dalam situasi yang sangat berbahaya. Terima kasih telah menonton!